Intro Sebelum kita berbicara banyak pada hari ini, kurang lebih 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan totalnya dengan nanti sisi tanya-jawab teman-teman Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya mungkin ada yang belum kenal ya Di sini nama saya Mohd Alventur Rizky, kemudian atau saya sering dipanggil dengan Alvian atau Tito di tempat kerja saya Kemudian saya domisili di Purwakarta teman-teman ya Dan ini adalah nomor HP dan telepon saya, silakan di-save mungkin Ya nanti apabila kita pada hari ini mungkin nanti teman-teman ada yang tanya, kalau lebih lanjut silakan ya Wa ke saya, kemudian juga silakan juga bisa berteman atau mengikuti media sosial saya Selanjutnya ada link-in teman-teman, ini media profesional yang saya gunakan untuk biasanya untuk mencari ilmu atau menambah alam ilmu Atau kemudian juga sebagai profesional di pekerjaan Kemudian ini adalah sisi kiri adalah dari sisi akademisi ya Jadi saya dari Alumic D3 Farensepti Akim Ismail Ramayu Kemudian saya menunjukkan jenjangnya S1 Teknik Kimia ya, Jai Bayak Dan kemudian ada beberapa sertifikat yang saya miliki dan sisi kanan adalah ini adalah pekerjaan saya saat ini Jadi saat ini saya aktif bekerja di PT Iso Pasif Viscos Lensing Group teman-teman Ya di mana saya disini sejak 3 tahun lalu Kemudian pengalaman saya kurang lebih baru 11 tahun ya Di bidang HSE ya Di antara dari sektor industri konstruksi, kemudian manufaktur, kemudian juga ada petrokimikal dan mining Seperti itu Dan ini adalah beberapa kegiatan saya selain akademik pekerja Oke, mungkin seperti itu saja ya teman-teman, itu pertanyaan dari saya Kemudian pada hari ini kita akan bicara atau belajar mengenai psikologi industri atau psikologi dalam K3 teman-teman Di mana learning objektif kita atau yang akan saya paparkan hari ini berkaitan dengan apa itu psikologi kerja Kemudian apa itu penyakit ekstrem kerja dan kemudian manajemen stress ya Karena 3 ini adalah saling terkait ya teman-teman ya Nah kemudian kita bicara psikologi ya Sebelumnya atau kita bicara ketiga tentunya ada regulasi yang mengatur ya teman-teman ya Ini adalah beberapa regulasi yang mengatur tersebut ya Di antaranya ada Undang-Undang 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja Kemudian Undang-Undang nomor 13 tahun 2023 tentang ketenangan kerjaan Yang kemudian yang ketiga berkaitan dengan PP nomor 50 tahun 2012 Ini tentang penerapan SMK 3 teman-teman di tempat kerja kita nantinya Kemudian juga ada Permenakar nomor 5 tahun 2018 ya Ini berkaitan dengan lingkungan kerja Nah disini yang banyaknya membahas masalah Apa itu penyakit potensi atau kemudian bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja kita Nah ini yang akan dikulas banyak ya Tetapi disini karena materi saya lebih fokusnya ke psikologi nanti artinya tentang psikologinya Nah kemudian juga disini saya paparkan saya tambahkan dengan standar ya teman-teman ya Mungkin ini bisa dicatat juga yaitu kaitan dengan API ya Di RP nomor 755 berkaitan dengan risk management system Nah ini di tempat saya kerja kami dalam membuat SOP Referensi selain regulasi kami juga tambahkan standar tersebut ya Sehingga SOP tersebut valid dan kemudian Kemudian apa ya Secara definisi secara Apa Acuanya lebih jelas seperti itu Seperti itu teman-teman Nah kemudian kita Perlu mengatakan dulu definisi-definisi ya Dalam hal ini K3 sendiri adalah Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kesehatan kerja Ya tenaga kerja melalui upaya pencegahan keselakan kerja dan penyakit akibat kerja teman-teman Nah kemudian bicara hijin juga adalah Usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan Yang tanya pada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi ataupun manusia Dan kemudian ada lingkungan kerja Dan K3 lingkungan kerja ya Artinya ini bagaimana tempat kerja kita dipastikan mengenai aspek hijin tadi Dan kemudian tujuan akhirnya juga menjamin dan melindungi keselamatan kesehatan Nah kerja melalui Kegiatan pengendalian lingkungan kerja dan penerapan hijin sanitas di tempat kerja kita Dan kemudian karena kita bicara juga berkaitan hubungan dengan lingkungan kerja Maka ada nilai emang batas yang mesti kita ketahui definisinya ya teman-teman ini Di sini adalah standar faktor bahaya di tempat kerja Sebagai kadar atau insensi selata-rata tertimbang waktu ya Atau TWA, time wage average ya Yang kemudian dapat diterima tenaga kerja Dalam aktivitasnya adalah 8 jam 1 hari atau 40 jam dalam 1 minggu teman-teman Seperti itu Nah kemudian mulai kita bicara psikologi kerja ya Di sini yang melalui terbelakang psikologi kerja ya Terutama psikologi kerja adalah ilmu mengenai perilaku manusia Kemudian dalam hubungannya dengan dunia kerja Baik secara individual, interpersonal maupun manajer maupun organisasional Nah kemudian di sini saya juga tambahkan Sesuai dengan disampaikan dalam regulasi Permen akar nomor 5 tahun 2018 Mengenai faktor psikologi adalah Faktor yang memengaruhi aktivitas dengan kerja Yang kemudian disebabkan oleh hubungan antara personel di tempat kerja Kemudian dengan perannya dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di tempat kerjanya Nah ini artinya psikologi ini adalah suatu hal yang datang dari individu kita Yang kemudian berhubungan dengan rekan kerja di area kita Termasuk juga ada potensi yang dari eksternalnya ya teman-teman ya Atau dari artinya eksternal di luar area kerja kita Ya seperti itu Nah seperti yang nanti selanjutnya berikutnya akan saya sampaikan Nah kemudian kita bicara psikologi juga kita masih mengetahui ya Ini adalah ada satu teori ya berkaitan dengan teori Abraham Maslow teman-teman Dimana Abraham Maslow menyampaikan berkaitan piramida teori kebutuhan manusia Yang dimana disini yang poin utama pertama secara manusiawi harus kebutuhan yang ingin dicapai Itu mengenai dengan kebutuhan fisiologi Atau disini istilahnya dengan kebutuhan primer ya Di antaranya kebutuhan berkaitan dengan makanan ya Artinya minuman, tidur, pakaian dan lain sebagainya ya Ini artinya yang tahap awal ya Dimana berkaitan dengan kebutuhan manusia Nah ketika kebutuhan ini sudah terpenuhi teman-teman ya Akan meningkat kebutuhan kedua yaitu kaitan dengan kebutuhan dan rasa keamanan atau rasa aman Nah seperti itu Artinya kemudian juga rasa aman, kemudian teratur dan kemudian kestabilitas dari tubuh kita Ketika poin kedua ini sudah tercapai Maka berdasarkan teori Abraham Maslow ini menyampaikan ada berkaitan dengan kebutuhan sosial Ya yang ini artinya kebutuhan yang ingin dicapai oleh manusia Ya ini secara manusiawi yaitu diantaranya apa Rasa kasih sayang ya memiliki rasa kasih sayang Kemudian rasa apa namanya penerimaan di area apa di linguan areanya ya Kemudian persahabatan Kemudian perlu diingat juga kita sebagai manusia Maka masih pernah dengar yang namanya Manusia adalah bagian dari makhluk sosial ya Atau makhluk sosial tentunya hal tersebut sangat kita butuhkan Nah ketika poin yang ketiga ini juga sudah tercapai berdasarkan teori Abraham Maslow ya Ini meningkat berkaitan dengan kebutuhan dan penghargaan Apa ini contohnya? Ini berkaitan dengan harga diri ya Kemudian rasa ingin adanya prestasi Dan kemudian ada hak memperoleh dan kemudian mempertahankan terhadap pengakuan Atau kemudian ingin rasanya pengakuan yang datang dari orang lain Jadi ini suatu hal yang harus tercapai oleh orang tersebut Nah kemudian terakhirnya Ini adalah kebutuhan terakhir berkaitan dengan safe actualization ya Berkaitan dengan actualization diri Di sini biasanya dimana hanya diperoleh oleh orang-orang yang ingin menaklukkan diri sendiri Kemudian orang ini lebih banyaknya Tipikalnya sudah siap menerima tantangan dari luar Dan kemudian tujuan utamanya adalah penuhahan terhadap Kepuasan batin dan meningkatkan kepercayaan dirinya Nah itu teman-teman Itu berkaitan dengan poin ini ya Nah diantaranya poin-poin ini adalah Terkait dengan kebutuhan mengembangan potensi Kemampuan diri kemudian untuk menjadi orang yang lebih baik Katanya one step ahead ya teman-teman ya Nah kemudian juga Tentunya juga Tunjuan akhirnya juga menjadi orang yang ingin menjadi lebih baik lagi Seperti itu Nah itu berdasarkan teori muscle teman-teman Nah kemudian faktor psikologi Di sini saya ambil dari Permenangkan Lombor 5 tahun 2015 Di antaranya Faktor-faktor ini berkaitan dengan ketidakjelasan Atau ketahatan perannya Artinya ini adalah poin-poin di ketika kita bicara di tempat kerja kita Sangat penting Kaitan dengan peran ya Di tempat kerja kita harus jelas Dan kemudian juga ada potensi dengan konflik peran Konflik peran ini berkaitan dengan Contohnya adalah ketika Kita sebagai leader di salah satu perusahaan Yang artinya Misal kita sudah menjadwal suatu meeting ya Kemudian ternyata di suatu jadwal tersebut Berbenturan dengan Kondisi Apa Yang ada dari sisi keluarga kita Misal Kebutuhan anak kita Mungkin ada Atau keluarga kita Tiba-tiba gitu ya Masuk ke rumah sakit Dimana poin ini sama-sama harus kita ambil Dimana terkadang ada Rasa Apa Rasa bersalah ketika kita pilih yang salah satu Jadi Benar atau tidaknya Nah ini Ini contoh di dalam konflik peran Yang bisa tentunya Bisa mengganggu terlihat dengan faktor psikologi Kemudian berkaitan beban kerja berlebih ya Kemudian beban kerja berlebih Di sini ya Secara kualitatif Ataupun secara kuantitatif Kemudian Seperti teori Abel Masro tadi ya Berkaitan dengan pengembangan karir ya Artinya manusia juga Memperhatikan terhadap bagaimana Pengembangan karir kita Di perusahaan kita Tempat kita bekerja Nah ini Atau kemudian dari pribadi kita Seperti apa Nah Kemudian juga ada tanggung jawab Terhadap orang lain Nah ini poin-poin yang dimana Yang bisa mengaruhi terhadap faktor psikologi Nah kemudian Aspek psikologi kemenangan kerjaan Di antaranya berkaitan dengan motivasi kerja Ya artinya Bagaimana kita dalam bekerja ini Semangat kan itu ya Nah supaya kemudian menjemangati itu Apa poin-poin yang Biasanya setiap pribadi itu Memiliki rasa Untuk mencapai itu masing-masing Ya ini Tentunya kita perlu kenali diri kita Kemudian ada kepuasan pekerjaan Ya artinya kepuasan kerja Yang dimana Ya ini Terkait apa yang kita lakukan Setiap harinya ya Dan kemudian pencapaian Seperti apa Dan kemudian juga Perkaitan yang ketiga adalah Terkait dengan pelatihan Dan pengembangan ya Yang artinya Ini juga sangat dibutuhkan Dalam Di dunia kerja kita Artinya pelatihan dan pengembangan Ini mesti kita Monitor Dan kemudian Perlu kita evaluasi Dalam Sisi Perbaikan-perbaikan Yang harus Nantinya ke depan kita Dan sampai Dan kemudian Di sini Produk investasi kerja Artinya Dimana kita Dapat melakukan Ya pekerjaan kita Sesuai dengan target Bahkan Lebih baik lagi Dan melebihi Dari apa yang target Sudah diberikan oleh Perusahaan Artinya Ini sangat baik ya teman-teman Yang ketika kita mencapai Produk investasi kerja ini Dengan maksimal ya Bahkan kadang Kalau kita lebih baik lagi Dengan mungkin Produk investasi secara Apa Secara dengan tempat kerja kita Seperti itu Dan kemudian juga Yang kelima Stres kerja Nah ini dengan pressure Pekerjaan dan segala macamnya Nah ini juga Sangat-sangat Berisiko ya Terhadap Mengganggu aspek Terhadap psikologis Saat kita bekerja Nah kemudian Poin-poin terhadap Faktor lingkungan kerja Yang berpengaruh Terhadap aspek psikologi Tentang kerjaan ya Di antaranya Ada dua poin ya Yaitu terkait dengan Lingkungan kerja sosial Yang kemudian Yang kedua Dengan lingkungan kerja fisik Nah dimana Lingkungan kerja sosial ini Masalah Yang mungkin ditimbulkan Adalah pertama Adalah masalah-masalah Di rumah yang Ikut terbawa Ketepat kerja kita Dan ini Kondisi-kondisi Seperti ini Atau kondisi seperti ini Saya pernah Menemui ya Teman-teman ya Dimana Saya temui sendiri Artinya Contoh ketika Ada pekerja melakukan Waktu itu Ada safety induction gitu Kemudian Saya setelkan video Salah satu video Yang berkaitan Dengan keluarga Dan kemudian Ada video tersebut Menyebabkan Akhirnya Personnel tersebut Celaka Dan ternyata Orang itu Merasakan tersebut Dan kemudian Tidak sengaja Mata air Mata menetes Nah Artinya Ini adalah menjadi Something Sesuatu yang Perlu saya tanyakan Ternyata betul Ternyata ada masalah Kondisi di rumahnya Yang kemudian Secara Apa namanya Silogi terbawa Pada saat dia Baru melakukan Indaksen ya Atau baru melakukan Di awal Apa namanya Perkenalan dengan Perusahaan yang akan Di tempat kerjanya Ini contoh Kasus yang pernah Saya temui Kemudian juga Suara kerja yang Tidak kondusif Dan kemudian juga Adanya pertengahan Dengan pekerjaan Ini secara Sosial ya Teman-teman Nah kemudian Secara Lembangan kerja Fisik ya Dimana ini juga Dapat mengganggu Secara psikis kita Di antaranya Ada bahaya Berkaitan dengan fisik Ini Berkaitan dengan Penerangan Pencahayaan ya Sesuai dengan Tadi saya sampaikan Berkaitan dengan NAB nya Mana ini Ada beberapa Poin-poin Yang harus kita ketahui Mana pencahayaan ini Sesuai dengan Regulasi permainan Akar nomor 5 tahun 2019 Ada NAB nya Teman-teman Berkaitan nanti Pekerjaan itu Apakah Pembelian di kantor Apakah kemudian Pekerjaan itu Membunuhkan Keterlitiannya tinggi Ataukah yang lainnya Nah ini Ada standartnya Ada acuan Masing-masingnya Nah itu Yang artinya Kedepannya Perlu kita kelola Dan kemudian Contohnya adalah Temperatur Sudara Kelembapan Sirpas udara Kebisingan Kebisingan pun Sama Seperti yang Lain-lainnya Ya artinya Kebisingan disini Artinya ada NAB nya juga Dimana Kebisingan ini Berdasarkan regulasi Permainan Akar nomor 5 tahun 2019 Kebisingan ini Adalah Di angka NAB nya adalah 85 disibel Ya ini artinya Yang dimana Mampu manusia ini Menerimanya secara Baik Nah tetapi ketika Ini terlalu Lebih dari 85 Risikonya apa Ini tentunya Akan mengganggu Secara psikologi Bekerja tidak nyaman Dan segala macam Dan tentunya Hasil akhirnya Bisa menyebabkan Adanya kecelakaan kerja Artinya ini poin-poin Yang nantinya Perlu kita Kendalikan Ternyata juga Berpengaruh terhadap Aspek psikologi Dalam pekerjanya Seperti itu Nah kemudian Apa sih pengaruh Beban psikologi Terhadap pekerja Di antaranya Di sini teman-teman Ada faktor Stress pekerjaan Yang kemudian Stress pekerjaan ini Akan menyebabkan Beban terhadap psikologi Yang kemudian Ternyata bisa melakukan Perubahan perilaku Di antaranya Perubahan perilaku itu Yang diikuti Dengan perlindungan prestasi kerja Kemudian Atau peningkatan Ketidangan kerja Artinya Banyak yang alpha Mungkin karena Kondisi stress tadi Ini juga Ada beberapa kali Kasus ditemukan Ini juga bisa terjadi Dan kemudian juga Tendensi mengalami Kecelakaan tentunya Nah kemudian Dari adanya ini Dampak negatifnya tentunya Terjadi kekacauan Hambatan Baik dalam manajemen Maupun operasional kerja Yang kemudian Yang kemudian dapat Mengganggu terkait Dengan konten Aktivitas pekerjaan Dan kemudian Menurunkan tingkat produktivitas Dan juga terakhir adalah Menurunkan Pemasukan ataupun Keuntungan perusahaan Nantinya secara Produktivitasnya Mengalami menurunan Nah poin-poin inilah Yang mesti kita kenali Ya perlu kita persiapkan Ya jauh-jauh hati Artinya pada saat Bekerja nanti Atau kemudian Bahkan di luar rumah Kita sendiri Agar hal-hal ini Bisa kita Kendalikan Seperti apa Seperti itu ya Nah ini Secara pengaruh Beban psikologi Terhadap bekerja Seperti itu Nah kemudian Apa saja Kemudian penyakit Akibat kerja itu apa ya Nah ini Juga saya paparkan Dimana penyakit Akibat kerja ini adalah Suatu hal ya Dalam melakukan pekerjaan Secara ini ya Dalam melakukan pekerjaan Apapun Sebenarnya kita mesti tahu Bahwa kita Ada berisiko ya Untuk mendapatkan Terhadap gangguan Terhadap kesehatan Ataupun penyakit Yang ditimbulkan oleh Penyakit tersebut Dimana penyakit tersebut itu Contohnya tadi ya Terhadap bahaya kebisingan Dan bahaya-bahaya Bahaya fisika Ataupun bahaya tadi Yang ditimbulkan oleh Bahaya Faktor sosial Ataupun faktor Secara lingkungan kerjanya Nah oleh karena itu Dimana penyakit tersebut kerja Ini adalah penyakit Yang disebabkan oleh pekerjaan Alat kerja Bahan Ataupun Proses maupun lingkungan kerja kita Nantinya Nah kemudian disini Definisi penyakit tersebut kerja Ini saya dapat dari Referensi Apa Dari jurnal ya Dari jurnal ya Dimana ada Symposium internasional Mengenai Symposium internasional Nantinya pertemuan ya Teman-teman ya Pertemuan para Apa namanya Ahli Mengenai penyakit Akibat hubungan kerja Yang diselenggalkan oleh AILO ya AILO adalah International Board of Administration Di LIS Austria Dimana dihasilkan Definisi Mengenai Kaitan dengan PAK PAK disini Secara definisinya Yang disampaikan adalah Penyakit yang mempunyai Penyebab yang spesifik Atau asosiasi yang kuat Terhadap Dengan pekerjaan Yang pada umumnya Terdiri dari satu Penyebab Ataupun yang sudah diakui Yang kedua Penyakit yang berbunuh Dengan pekerjaan Atau Located Disease Penyakit yang mempunyai Beberapa agent penyebab Sumbernya Yang kemudian Dimana faktor pengerjaan Pemegang peranan Bersama dengan faktor lainnya Dalam Pengembangan penyakit Yang mempunyai Etiologis Kompleknya Nah itu secara definisinya Nah disini Juga dibaparkan Berdasarkan Permenikmah 2016 Dimana bahaya Atau kemudian Faktor risiko itu Bisa disimbulkan Dari bahaya fisika Atau fisik Kemudian biologis Kimia, ergonomi Dan psikologi Nah apa ini ya Diantara fisik itu Yang dapat menimbulkan Bahaya penyakit Jadi Diantara yang tadi Saya sampaikan adalah Suara bising ya Yang dapat menyebabkan Ketulian Temperatur tinggi Menyebabkan Hiperreaksi Kemudian hit krem Kemudian hit stress Radiasi Contohnya Berkaitan dengan Matanya kita Kantara Kemudian sebagainya Tetaran Masalah saraf Atau biasa dengan Dikenal dengan Penyakitnya Salah itu Ada kapal tuner sindrom Kemudian ada Intensitas penerangan Kemudian ada Bahaya psikologi Yang biasa Ditualkan karena Parasit Bakteri Virus Kimia Dengan bahaya Kimia tersebut Ada Irritasi Alergi Debu Dan lain sebagainya Ergonomi Ini hubungan Dengan antara Manusia Dengan alat kerjanya Kemudian Prosedur kerja yang Tidak tepat Konsum yang salah Angkat beban Dan ini bisa Menimbulkan kerja Kemudian bisa Menyebabkan perubahan Secara psikologi Atau morfolgi tubuh Dan yang poin kelima Adalah ini yang Materi yang Saya sampaikan Berkaitan dengan Bahaya psikologi Jadi ini pecahan Darah ada Bahaya Resiko Yang ada disampaikan Dalam regulasi Teman-teman Di antaranya Yang masih Ditimbulkan Karena bahaya psikologi Ini di antaranya Karena Akhirnya Tidak menguasai bidang pekerjaan yang digeluti Artinya Pekerjaan sebut Tidak Mengalami training yang Atau tidak mendapatkan training yang sesuai Artinya tidak mampu Kemudian tidak mendapatkan Apresiasi dari atasan Tentunya ini juga Menjadi pressure Teman-teman Ini sangat penting Walaupun sekecil apapun Ada rasa Ucampan terima kasih Dari atasan kita Itu sangat penting Itu menjadi Rasa penyemangat Itu yang Saya rasakan juga Kemudian Memiliki hubungan yang buruk Dengan atasan Untuk rekan kerja Ini juga sangat krusial Yang kemudian Mendapatkan pengawasan Terlokotan dari atasan Atau mungkin Kemudian juga Disebabkan lari Kerja yang tidak sehat Nah akhirnya Dapat menyebabkan Karena stress tadi Atau kemudian dengan Psikis, mental Akhirnya bisa Berhubungan dengan Migren, hipertensi Peningkatan Tekanan darah Depresi Diabetes Akan bisa menyampe Mengganggu Tidur atau istirahat kita Teman-teman Nah Kemudian dalam Pencegahan dan pengendalian PK-nya ya Di sini yang perlu kita Kendalikan Di antaranya adalah Organisasi kerja Ini juga sesuai Dengan disampaikan Dalam regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Disampaikan di Pasal 9 Kalau tidak salah Mengenai bahwa Setiap pengusaha Wajib memberikan Informasi Terhadap potensi Bahaya yang ada Di lingkungan kerjanya Nah ini Ini jelas Artinya harus diberikan Sehingga nanti Akhirnya Pekerja ini adalah Mendapatkan tempat Yang sesuai dengan Keahliannya Atau kemampuannya Seperti itu Nah kemudian Pengendalian secara Lingkungan kerja Di sini poinnya adalah Mengurangi bahkan Juga menghilangkan Potensi Paparan bahaya Terhadap lingkungan kerjanya Kemudian juga Pengendalian secara Administrasi Ya artinya di sini Contohnya adalah Kepatan terhadap SOP Di antaranya dengan Memperingatkan pekerja Agar bisa Memakai alat Pendidikan dengan Baik yang benar ya Artinya di sini juga Juga pentingnya Membuat rambu-rambu Yang terhadap Potensi bahaya Di luar kerjanya Yang memiliki potensi Bahaya kerja Nah terhadap Pengendalian Administrasi ini Artinya dari awal Sejak pekerja ini Apa Akan bergabung Di pusat tersebut Harus memiliki Yang semacam Namanya Fakta integritas Ya atau Kemudian harus ada Semacam Apa namanya Kalau dituasai itu Ada namanya Buku panduan Atau kemudian Ada namanya Buku panduan itu Harus disepakati Dan diingkuti Oleh pekerja tersebut Termasuk artinya Ketika dia nanti Melakukan pelanggaran Terhadap pelanggaran Pelanggaran tersebut Akan seperti apa Saksinya Nah ini penting Itu juga bagian dari Pengendalian secara Administrasi teman-teman Nah kemudian juga Kontrol kesehatan pekerja Ya ini dengan Secara berkala Untuk mencari Aspek pemicu Serta upaya penyembuhan Nah ini Juga sesuai dengan Disampaikan dalam Regulasi juga ya Baik di undang-undang 170 Ya ini ada Yang menyampaikan Di pasal 8 Kalau tidak salah Ada 3 poin Dimana Artinya Pengusaha ini Wajib menyiapkan Apa Pekerja ini dalam Kondisi sehat Di antara Yang namanya Pemeriksaan kesehatan ya Ada poin 1 Sebelum bekerja Ya artinya Pekerja ini Memastikan dalam Pondisi sehat Artinya nantinya Sumber pemicunya Kita ketahui Jauh-jauh hari Dan kemudian Yang kedua Ada FCU Yang berkala ya Nah ini Sesuai ini Artinya berkala Dalam arti Pada saat mereka Bekerja Atau orang ini Bekerja dalam Satu tahunnya Ada mengalami Perubahan Terhadap Potensi Atau tubuhnya Tidak Seperti itu Contoh kecil Kasusnya adalah mata Apakah Ya mungkin Tadi orang ini Dalam kesehat Kemudian mengalami Penurunan Matanya tidak Dan kemudian Mungkin yang tadi Yang tidak pakai kaca mata Akhirnya sekarang Pakai kaca mata Nah itu contoh kasusnya Atau kemudian Yang tadinya Pendengarannya normal Ternyata Selama pekerjaan Ternyata Di area yang Lumayan berisik Contohnya area Boiler Seperti itu Yang dimana Memiliki Kebisian lebih dari 90 disibel Ya artinya Menemulukan Pengendalian Nah itu Seperti apa Nah kemudian Ada kontrol Pesehatan Pekerjaan yang Sesudah dengan regulasi Yang ketiga adalah MCU khusus ya Atau pemerintah Kesehatan secara khusus Artinya ketika ditemukan Adanya kondisi Yang tidak aman Atau kemudian Ada kondisi penurunan Kesehatan terhadap Pekerja tersebut Nah itu artinya Tindak lanjutnya Seperti apa Nah itu contohnya Teman-teman Nah kemudian Pendidikan dan pelatihan Ini juga Di sini ya Kesehatan serta Selamat-selamatnya Buat pekerja Di luar rumah sakit Contohnya juga Salah satu kasusnya ya Atau di industri ya Ini penting teman-teman ya Artinya bagaimana Pendidikan dan pengetahuan Itu sangat penting Di awal Sesuai dengan disampaikan Di dalam regulasi juga Bahwa setiap pekerja tadi ya Harus mengerti Mengenai kondisi bahaya Kemudian Apa pekerja yang akan dilakukan ya Kemudian Terkait dengan kebutuhan Pekerja tadi Dan kemudian juga Akhirnya kita perlu membuat Yang namanya Training Analisis ya Artinya nanti Bekerja di ketinggian Orang bekerja di ketinggian Apakah memerlukan Pelatihan apa saja Kemudian Atau pekerja di ruang terbatas Seperti apa saja Nah itu juga Terhadap contoh ya Ini saya hubungkan juga Kemudian Penganfisik secara lingkungan kerja ya Di sini Mengedifikasi Artinya mengenali ya Potensi bahaya Ataupun resiko Yang bisa ditimulkan Karena suhu Kelembapan Percayaan Ketahan kebisingan Pengen sistem ventilasi Ataupun sebagainya Dan tentunya ini Nantinya kita harus Mengacut Dari sisi regulasi Atau mungkin Kemudian juga Dengan standar yang ada ya Berkait dengan standar Kesehatan Ataupun standar Berkait dengan keselamatan kerja Dan ini juga bisa menjadi Acuan kita nantinya Dan tentunya Kemudian juga perlu Adanya pengawasan Setelah monitoring Secara berkala Pada lingkungan kerja Kita ya Dan kemudian Lakukan pengendalian yang lain Dan substitusi juga penting Apabila mungkin Ada bahan Ataupun alat Mekanisme Yang tidak aman Diganti yang lebih aman Itu contohnya Ini adalah bagian-bagian Terhadap Pencegahan Dan pengen PAK Yang kemudian Yang dapat menyebutkan Bahaya psikologi Nantinya Nah Kemudian Bicara psikologi Tentunya teman-teman Ada hubungan juga Terhadap manajemen stres Kerja ya Di sini juga saya sampaikan Dimana Berdasarkan sale Tahun 1974 Dimana tujuan Manajemen stres ini adalah Bukan untuk menghilangkan Stres sepenuhnya Tapi untuk mengendalikan Sehingga Dimana Stres itu kita rubah Atau kemudian Menghadirkan gairah Pada level yang optimal Diubah itu dalam arti Stres negatif itu Dimana ini Untuk menjadikan Diubah menjadi Energi positif Nah ini seperti apa Nah itu Nah di sini Perlu kita ketahui juga Terkait dengan Pengertian atau definisinya Stres adalah Reaksi setiap individu Terhadap Tuntutan lingkungan Yang tidak dapat Diatasi secara Pasti Terhadap reaksi Nantinya Kemudian pikiran Ataupun perasaan Dan fisik Di sini saya ambil juga Berdasarkan cover NXL Tahun 1964 Tahun 1964 Ya teman-teman Menyatakan bahwa Stres adalah Kondisi organik Seseorang pada saat Dia menyadari bahwa Keberadaan atau Integri sendiri Dalam keadaan bahaya Dan kemudian Dia harus meningkatkan Seluruh energi Untuk melindungi diri Artinya Defense lah ya Seperti apa Dalam Menyikapi dirinya Dalam menghadapi Potensi Stres Atau Menyatakan Nah Kemudian Ini menjadi pertanyaan Apakah Anda pernah Stres Ini menjadi pertanyaan Penting teman-teman Apakah kita Pernah stres Apakah Anda Pernah stres Kenapa Ternyata Teman-teman ya Kalau kita menjawab Tidak Berarti Dapat dibayangkan Kehidupan kita itu Monoton Artinya Hampir Tidak terasa Motivasi hidup Artinya Tidak merasakan Apapun Dalam kehidupan kita Sehari-hari Dan kemudian Ternyata Tidak memiliki Motivasi Untuk Lebih Maju lagi Tidak memiliki Motivasi Untuk berkembang Dengan bertopeng Dari kata-kata Berserah diri Artinya Pasah ya Teman-teman ya Nah ternyata Itu hal yang Tidak baik ya Ternyata Kalau kita bicara Dari Kehilangan Terhadap Manajemen stress ini Kemudian Stres dapat menyerang Semua orang Tanpa kecuali Artinya Saya pribadi pun Sama ya Saya pun bisa Menjadi Adanya potensi stress Yang dimana Pada awalnya Memang Bukan gangguan kesehatan Namun apabila Tidak disikapi Dengan baik ya Dimana Ini kesiapapun Orangnya ya Masuk saya sendiri Stress akan menjadi Virus yang dampaknya Kemudian melebihi Penyakit yang paling Berbahaya Bahkan bisa mematikan Ya Dan ini tentunya Teman-teman juga Banyak Apa Melihat ya Ataupun ada Kasus juga ya Dimana orang itu Mengalami Tidak bisa mengulang Stressnya Dan akhirnya mungkin Banyak orang Mengambil langkah Yang salah Dengan mengambil langkah Contohnya adalah Mendekatkan diri Dengan apa Barang-barang yang Apa Berdosa Contohnya ya Narkoba Dan lain sebagainya Kemudian bahkan Yang paling fatal Berhubung diri ya Itu contoh-contoh Kasus Ketika Berhubungan dengan Stress ini Tidak dapat Mengendalikan stress itu Teman-teman Nah Seperti itu Nah kemudian Dalam stasis pekerjaan Di antaranya Beban kerja yang berlebih Kemudian kerja yang tidak nyaman Shift kerja yang tidak sesuai Nah itu juga Sangat bisa mungkin Kemudian pekerjaan monoton Conflict peran tadi Seperti artinya Contoh kita leader Ketika kita mungkin Menemukan Conflict Dimana pada hari itu juga Kita punya jadwal meeting Ternyata pada hari itu juga Ternyata ada Apa Kita mungkin ada Kebutuhan mengantar anak tadi Ya Berobat Nah ternyata Momen Pada Pada waktu yang sama Nah itu Itu contoh Conflict peran Nah kemudian Terhadap pengembangan karir Hubungan interpasial Terhadap Dengan perangkat kerja Dan lain sebagainya Nah itu Nah kemudian Faktor lain yang dapat Mengaruhi stress ini Ya Di antaranya Kepribadian Usia Ya Ini juga sangat penting Ini Mungkin contoh Kasusnya yang Belum lama ini Ya kurang Kayak nggak salah Minggu lalu Teman-teman mungkin Dengar ada kasus Dimana ada Apa driver ya Apa driver yang Saya rasa masih sangat muda Mengendari truk Yang di Terjadi kesalahan Di Tol Apa namanya kemarin Yang di Jakarta ya Saya lupa tolnya Ya Tol yang di Jakarta kemarin ya Di Halim sorry Dan dimana Ternyata ada Ada gangguan Yang dimana mungkin Karena ada Namanya di jalan ya Potensi itu Sangat mungkin terjadi Dan ternyata Berdasarkan para Beberapa sumber Yang saya baca juga Usia ini sangat berpengaruhi Ya artinya Tidak bisa Mengontrol Stres tadi Atau kemudian Tidak dapat mengantur Temperatur Atau emosinya tadi Nah itu juga sangat Berpengaruhi Dan akhirnya Contoh tadi Menyebabkan akhirnya Adanya Kecelakaan yang Yang tidak sedikit Banyaknya Menyebabkan kerugian Di antaranya Kerugian berupa Materi Atau bahan Bisa menyebabkan Perus rugi secara Apa namanya Kehilangan nyawa Seperti itu contohnya Nah juga Kemudian masa kerja Dan juga Dumpuan sosial Nah itu Nah kemudian Stres ini Ini saya juga ambil Dari referensi Dari apa Para ahli ya Dan kemudian Disini Menurut Quick dan Quick Tahun 84 Dalam Waluyo Ini saya ambil Juga dari jurnal Mengantagurikan Jenis stres menjadi Dua Yaitu ada Eustress Yaitu adalah Energi positif Ataupun Distress Yaitu energi Ini stres secara negatif Nah Yang dimaksud energi Eustress Atau positif ini Ya Stres secara positif adalah Berupakan hasil Dari respon terhadap Stres yang bersifat sehat Positif Dan konstruktif Bersifat membangun Seperti fleksibilitas Kemudian Kemampuan adaptasi Dan tingkat performa yang tinggi Sedangkan Distress Atau stres yang berupa Negatifnya adalah Merupakan hasil Dari respon terhadap Stres yang bersifat Tidak sehat Atau sebaliknya ya Dan kemudian Bisa bersifat merusak Dan kemudian Contohnya adalah Penyakit kardiovaskuler Dan tingkat ketidakhadiran Tadi Menyebabkan asen Yang tinggi ya Tidak masuk kerja Atau tidak masuk sekolah Ataupun yang lainnya Yang kemudian Diasosiakan dengan Kesehatan Keadaan sakit Atau penurunan Dan akhirnya Menyebabkan kematian Nah itu Makanya kenapa Menjadi pertanyaan Kalau kita tidak pernah Stres teman-teman ya Malah Apa jelas Menjadi Suatu hal yang perlu Kita tanyakan Seperti itu Nah kemudian Stres negatif Menjadi stres positif Ini adalah suatu hal Yang mesti kita lakukan Dimana Ketika kita mengalami Gagalan kemarin Contohnya ya Bisa saja menyeret Di keadaan stres negatif Namun Bagi personil Atau orang-orang Yang dapat mengelola Hal tersebut Ya ini bahkan Malah bisa menyebabkan Yang atau perbedaan besar Hal tersebut Akan diarahkan Ke situasi Dimana Hal yang tadi negatif Itu diubah Menjadi energi positif Dan kemudian Akhirnya membangun Yang akan menggantikan Suasana hati Dan pikiran Menjadi lebih tenang Relax ya Dan juga artinya Beberapa poin Contohnya gimana ya Cara-caranya gimana Kan gitu ya Dan disini Analisis penyebab Gagalan dimulai Contohnya adalah Tujuan agar Gagalan yang tidak Sama terulang Menjadi suatu pelajaran Dan kemudian Koreksi demi melangkah Ke hari esoknya ini adalah Poin-poin dimana Yang mesti kita lakukan Untuk menggantikan stres tadi Stres dari negatif Diubah atau dimanage Menjadi energi Stres positif ya Teman-teman Nah Perlu kita ketahui juga Ya Dampak stres Disini ada Dampak stres dari Gangguan fisik Psikologi Ataupun gangguan secara Berlaku Dimana ketiga-tiganya ini Dapat menyebabkan Menyebabkan Menurunkan Secara kinerja Dan produk kita Seindividu Ya Seperti itu Nah Contoh gangguan fisik ini Timbul Contohnya ya Berkeringat berlebih Jantung berdebar Latar proses meningkat Tiba-tiba Atau ya Kemudian saluran pencernaan Supaya udara Dan kemudian Kadar gula Ataupun insulin Juga meningkat Atau turun ya Tekanan darah Kemudian juga Gangguan kulit Ataupun daya rasanya Nah itu Itu contoh Timbul Apa Contoh ketika kita mengalami Terhadap bahaya Ataupun ini Secara gangguan fisik Ini contoh yang Apa Yang dirasakan Nah kemudian Contoh gangguan secara psikologi Contohnya adalah Kelupaan ya Ini juga salah satu Contoh Ketua secara psikologi Ya Ada kelupaan Kemudian insomnia Terlalu berpikir Lebih juga Ini sangat berpotensi sekali Teman-teman Kemudian Mudah marah Atau temperamen Ya contoh yang tadi Saya sampaikan Yang kejadian Kemarin di mana Halim ya Tol Halim Nah itu contohnya Kemudian kebisaan marah Makan berubah ya Ini biasanya akan meningkat Atau malah turun Ini beberapa orang Ada beda-beda ya Gitu Ini ada yang mengalami Peningkatan Atau malah penurunan Nah kemudian Gangguan secara berlaku Supersensitif Efesensi naik turun Ataupun kemudian Produknya senangkan turun Nah ini Contoh-contoh juga Yang akhirnya Apa Perlu kita kendalikan Tentunya ya Nah kemudian Mengapa stres itu Bisa terjadi ya Dari sini adalah Faktor lingkungan Faktor organisasi Dan faktor diri Teman-teman Faktor lingkungan Contohnya adalah Ketidakpastian secara ekonominya Ya Artinya Normali Kebutuhan hidup ya Teman-teman ya Seperti apa Dan kemudian Gagap tech ya Gagap teknologi Ya Kemudian Kemacatan lalu lintas Ya Ini Apa Itu yang dapat Timbulkan Apa Stres itu meningkat Gugan polusnya Ataupun berdasarkan Ini biasanya Kalau orang yang memiliki Apa namanya Individu yang Apa namanya Aduh Apa Orang yang Secara individu ya Memiliki Dimana dia lebih tenang sendiri Tetapi ketika mungkin Potensi dimana dia Menemukan kondisi Suasana area yang penuh Ya seperti itu Nah ini Apa Sangat Sangat menyebabkan Kepelasan gak nyaman Nah itu juga Japat Secara lingkungan Lingkungan areanya Seperti itu Nah kemudian Faktor organisasi Yang dapat menyebabkan Stres ini meningkat Contohnya overload Rol konflik Gangguan komunikasi Birokrasi berlebihan Kemudian Pimpinannya otoriter Atau kemudian Perubahan secara Organisasi yang secara Mendadak Ya itu juga sangat Mungkin ya Teman-teman Nah kemudian Faktor diri Artinya diri kita Salah pengolahan hidup Kemudian Problem keluarga Target tidak realistis Kemudian Hubungan tidak ergonomis Sorry Harmonis Ataupun kemudian Kebiasaan buruk Nah tiga faktor itu Yang tadi ya Dapat menyebabkan Manajemen stres ini Nah kemudian Dalam manajemen stres ini Ya ditentukan oleh Faktor lingkungan Individu tadi Maka perlu diusahakan Dimana faktor lingkungan ini Agar tidak menjadi Pembangi stres Ya kemudian Merubah faktor Dalam individu itu Ambang batas Daya tahan stres tadi Ya terintensi Tahanan yang diseladari Dan terintensi stres Terhadap ketahanan Papan stres Yang akan meningkat Nah kemudian Dalam manajemen stres ini Yang dilakukan ya Secara Kalau kita bicara Di area kerja Ada pendekat secara Rekayasa organisasi Dan ada rekayasa individu Contoh rekayasa organisasi Di antara teman-teman ya Disini berusaha Mengubah lingkungan kerja Agar tidak cepat Dirasakan Sebagai lingkungan kerja Yang menyebabkan Stres penuh Kemudian Menjadi sasaran adalah Insisi pekerjaan Tentukan fisik Dan tugas Peran dalam organisasi Konflik dan ambiguitas Ya artinya kejelasan tadi Pengembangan karir Promosi berlebih Dan sedikit Nah ini contoh-contoh ya Terhadap pendekat secara Rekayasa organisasi Hubungan kerja yang buruk Ataupun kemudian Struktur dan iklim organisasi Nah kemudian Metode keraikan Organisasi Contohnya adalah Analisis kerja Ya Dirancang pola pekerjaan Baru bagi pekerjaan Yang dirasakan Belagi beban berlebih Ya penyesuaian Ya tempat Kemudian sasaran berdasarkan Kerja Kemudian juga Manajemen waktu Ya penaksiran terhadap Penyusunan prioritas Dan penyebaran waktu Berdasarkan kerja Dihitung Waktu yang diperlukan Nantinya Time management tadi Ya perlu kita siapkan Juga akhirnya Juga kita Perlu melakukan Mengatur Sorry Pak Suaranya Tiba-tiba Dimut Nah Kemudian itu ya Membagi tugas Delegasi Wenang Dan tanggung jawab Artinya Kejelasan Dalam memberikan Tupoksi Dan apa namanya Jobdesknya tadi ya Sesuai dengan Arrangement waktunya Nah kemudian Secara kerekaan Peribadi ya Artinya pendekat secara Peribadi Menimbulkan perubahan Dalam perlaku peribadian Agar dampak stres itu Dapat dikurangi Ataupun nambang ke atas Yang daya tahan terhadap Stres tadi Dapat ditingkatkan Secara lebih ke positif Arahnya Nah program pelatihan Juga ini sangat penting Teman-teman ya Untuk Apa Dapat mengalirkan Stres tadi Diantanya mengalami Perubahan pengetahuan Kecakapan Keterampilan Nilai pekerjanya Pekerja memiliki Rasa percaya diri Apa Meningkat Berhadap perempuannya Dalam melakukan pekerjaannya Then team building Secara team worknya ya Meningkatkan kemampuan secara Dan team Membangun dukungannya positif Contohnya dengan Melakukan yang namanya Ada namanya Apa namanya Meeting bersama Dan kemudian Contoh kasus kecilnya Adalah permainan game ya Yang membutuhkan Kerja sama team Nah itu contoh-contoh Apa yang bisa meningkatkan Apa Team work ya Kemudian juga Dengan Lainnya adalah Contoh Focasional Counseling Atau employee Assistancy program Untuk Karya mengatasi masalah Sehingga Dapat jadi Lebih efektif Nah ini Di tempat saya itu Ada ya Teman-teman ya Itu jadi kita panggil Atau kemudian Bukan kita panggil Kita Pekerja-pekerja Merasakan ada Kondisi tidak nyaman Kita fasilitasi Dengan adanya dokter Atau kemudian Ahli psikolog Atau psikiater Yang kemudian Disitu Untuk Menyampaikan Apa namanya Aspirasi Atau Ada poin-poin yang Tidak nyaman Dalam tubuh dia Dan dia ceritakan Disitu dengan Tim ahli tadi ya Ada dokter Atau psikiater Tujuan artinya Nantinya juga Untuk meningkatkan Atau kemudian Mengontrol secara Stres atau psikologinya Orang itu Nah itu contoh Kalau di tempat saya Nah kemudian Manajemen stress Ada biologi ya Farmakoterapi Pulau hidup sehat Psikonalisa Disini mengukap Konflik yang tidak disadari Dan kemudian Kognitif biofiro Menyebabkan apa Contohnya adalah Menghilangkan Erotical belief ya Mengubah Disursi kognitif Menciptakan kebiasaan Berifat yang lebih Positif energinya Nah disini Saya juga hubungkan Teman-teman ya Terhadap dengan Fatigue management Pelan kerja Ini sangat Komplek ya Di tempat kerja kita Disertai dengan Contohnya ada Penuluan efesiensi Penuluan kapasitas kerja Adanya perasaan lelah Penuluan motivasi Penuluan produktivitas kerja Serta penuluan ketahanan tubuh Mencapuk pelan fisiologi Dan psikologi Kemudian Fatigue management adalah Manajemen pengalaman risiko Bahaya secara Pelan pekerja Ya Artinya kita perlu kontrol Dan kemudian Manajemen risikonya Disini artinya Kita perlu mengendalukan Apa Berbasis risiko Untuk mengidentifikasi Monitor Mengelola risiko Kemudian juga Terhadap kelelahan Dengan tujuan Untuk memastikan bahwa Karyawan memiliki Kinerja dengan tingkat Kuas badan yang Memadai Nah Fatigue management disini Yang perlu kita lakukan Artinya contohnya ada Jam kerja dan Waktu isirahat yang kita kontrol Ya Sesuai dengan Regulasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023 Dimana Manusia Atau pekerja Disini Dalam satu hari Dalam 8 jam Atau satu minggu Dalam Apa 40 jam Kemudian Maksimal Biasanya Jam lebihnya Overtime Itu ada 4 jam Dalam artinya Satu minggu Maksimal adalah 56 jam Nah itu Itu kondisi Kalau kita bicara Secara regulasi Seperti itu Itu yang harus kita Monitor Harus kita pantau Artinya ketika Manusia tersebut Sudah melebihi Batasnya Tadi Itu dapat-dapat Membabkan Efek-efek Mengalami Perluan secara Apa namanya Mental Kemudian secara Kelahannya Dan tentunya Akhirnya Efeknya Bisa menyebabkan Adanya Kesalahan kerja Di ujungnya Nah kemudian Rotasi kerja Tutupan pekerjaan Dan lingkungan kerja Komunikasi Dan pelaporan Kemudian Pelatihan dan pendidikan Ataupun Pemantuan dan pendidikan Nah kemudian Mengapa Keselamatan kerja Itu sangat penting Sangat penting Jelas karena Menjaga karyawan Terhadap Menjaga kesehatan Dan keselamatan Saat pekerja Kemudian Mengurangi citera Dan kesalahan Dapat mengaruh Produkitas dan kekosan karyawan Yang ketiga Menjaga Kepatuan terhadap Peratuan pemerintah Ataupun regulasi Yang berkaitan Dengan keselamatan kerja Yang keempat Tentunya Meningkatkan Tepatasi bisnis Kita ya Dalam Atau memperkuat Hubungan dengan Karyawan dan pelanggan Nah kemudian Bagaimana sih Cara mengukur Kinerja kesehatan kerja Faktor psikologi ya Ini Saya ambil dari Ini Apa Screen capture Teman-teman Saya ambil dari Regulasi permenangan Nomor 5 tahun 2019 Dimana disini Adanya survei Stres kerja ya Pasaran ini dirancang Untuk memataui sejauh mana Berbagai kondisi Pekerjaan menjadi sumber Stres seseorang Disini poin-poinnya Bila kondisi yang Diulahkan seperti apa Ini poin-poinnya Tidak pernah Jarang sekali Jarang Kemudian Atau kadang-kadang Sering-sering sekali Ataupun seralu Melakukan stres Nah ini Kemudian akan dilakukan oleh Apa Orang yang sudah memiliki Ketiga lingkungan kerja Atau kemudian juga Orang yang sudah Memiliki Atau di bidangnya ya Contohnya adalah Sikiater Yang kemudian akan memberikan Pertanyaan Yang kemudian harus Diisi oleh Persona tersebut Atau orang tersebut Yang kemudian Nanti akan ada Parameternya Nilainya ya Dan itu akan dilihat Apakah orang ini Mengalami Deraja stres Apakah sedang Apakah sedang Ataupun bahkan Yang sampai menyebabkan Apakah stresnya berat Nah itu Itu akan menjadi Pertanyaan Atau kemudian Akan di Apa Uraikan nantinya Oleh Ataupun hasilnya Nanti disampaikan oleh Pekerja tersebut Ya Nah intinya Hal ini adalah Kunci lah Seperti Hin Yang ya Teori dalam Apa Reunis Cina Kuno ya Berkat Hin Yang adalah Kunci adalah Balance Atau kesimbangan Terhadap bagaimana Apa Faktor tadi Stres antara Negatif Yang di Akhir yang kita bisa Berubah menjadi Negapositif Bagaimana Poin-poin caranya Ya ini tadi Mengaturi Namanya Psikologi Dan kemudian juga Mengaturi Namanya Menjemen stres Ya teman-teman Seperti itu Nah Ini juga saya Sampaikan juga Mengukur Kinerja keselamatan Di tempat kerja Ya Ini ada Metode Yang satu adalah Yang disampaikan oleh Hendricks Ya teman-teman Ini adalah Piramida Apa namanya Berdasarkan Hendricks Ada berkaitan Legging dan Leading indikator Dimana Kita ukur Terhait dengan Tingkat cedera Kecelangan di tempat kerja kita Kemudian tingkat kapot Terhadap prosedur Dan juga Tingkat partisipasi Dan pengokokan informasi Nah ini sangat penting Poin paling penting adalah Poin yang paling di bawah Dasar ini Ya artinya Dasar ini Beberapa banyak Orang itu Mau melaporkan Atau menyampaikan Apa namanya Potensi bahaya Yang ada di tempat kerjanya Yang kemudian Orang ini Bagaimana Kemudian Sama tim HIC Atau ketiganya Mengontrol hal tersebut Nah itu Itu kalau diketahui Bahayanya adalah Banyak kondisi-kondisi Baik unsafe Atau kondisi Apa Unsafe Condition Atau unsafe action Yang dilakukan oleh personil Atau kondisi dilokasi Yang tidak tersampaikan Ya Akhirnya apa Kita Yang harusnya Ini berdasarkan teorinya Hendricks ini Angkanya Bisa di sini 10% ya Per 10% Ketika ini ada 100 Misal Sorry 1000 Temuan Unsafe sebanyak 1000 Maka nirumisnya adalah 10% ya Atau 100 Ketika nirumisnya ada 100 Maka potensi minornya Juga sama 10% ya Nah seperti itu teorinya Nah ternyata enggak Ternyata di sini Mengalami Catat yang berbeda Atau tidak terdata dengan baik Akhirnya Yang harusnya catatan Nanti bisa kita kontrol Yang kemudian Yang terjadi malah Kita melakukan perbaikan Ketika sudah terjadi Kondisi Tertentu yang akhirnya Bahkan adanya korban Ya Bahkan Terjadi fatality Baru melakukan perubahan Nah ini yang konyol Contohnya Nah itu saya hubungan dengan Bagaimana mengukur keselamatan Di tempat kerja kita ya Teman-teman ya Nah ini contoh Adalah Program yang biasa dilakukan Artinya kita mengukur Bagaimana Kalian dengan sikap ya Pekerja dengan Yang namanya program BBS Behavior by Safety Di sini contohnya Artinya tujuan Untuk mengurangi Asksiden dengan mengurangi Sebehavior Mengurangi Ataupun sikap yang tidak baik Ya dalam pekerja Dan kemudian juga Meningkatkan budaya Safety yang kuat ya Teman-teman ya Artinya kita kemudian Mengukur Safety awareness Kepedulian Dan kemudian Seberapa banyak Kecilakan kerja terjadi Nah ini contohnya Artinya dengan Kemudian kita menyampaikannya Dengan beberapa cara Ada safety talk Induction Expressing Supervisi Training Meeting Dan lain sebagainya Nah kemudian Ini ada juga contoh Mengukur Poins Setelah kita belajar tadi Safety psikologi ya Kemudian Apa namanya Stress management Juga kita perlu ketahui Yang namanya Bagaimana Survive budaya Berlaku Ya kemudian juga Sesuai dengan disampaikan Di SMK 3 Di elemen Di elemen SMK 3 Ya ada 12 elemen tadi Itu Ada poin-poin Dimana Perlu menyiapkan Pekerjaan seperti apa Bagaimana Pengendunan pekerjaan Dan segala macam Artinya Itu juga menjadi Bagian yang perlu Kita kontrol Dengan kemudian Akhirnya Dengan lokalnya Dengan inspection equipment Sertifikasi Dan lain sebagainya Seperti itu Nah kemudian Meningkatkan Keselamatan Di tempat kerja Di antara untuk membuat Kebijakan Apa Dan prosedur Keselamatan kerja yang jelas Terkunci Kemudian memberikan Pantian ya Atau seperti yang Slide Sebelumnya saya sampaikan Kemudian membuat Lengguan kerja yang sehat Dan aman Ya termasuk memastikan Kualitas udara Di dalam ruangan Ataupun Juga membersihkan Area kerja secara teratur Melibatkan Karyawan Dalam program Keselamatan kerja Ya Dan memberikan Inisiatif bagi Apa mereka yang Malu menunggu Target keselamatan kerjanya Yang kemudian Yang kelima Melakukan ini Spesifik keselamatan kerja Secara berkala Untuk memastikan bahwa Prosedur keselamatan kerja Itu diikuti Dengan benar ya Seperti itu Nah Kemudian Menjaga Kegubangan tim Ini juga menjadi Bagian penting Teman-teman ya Menyambahkan Visi misi Dan tujuan Kontrol emosi Komunikasi Dan juga Poin keempatnya Adalah Kaitan dengan reward ya Atau kemudian Merayakan keselesaian Apa yang kita capai Nah itu Adalah poin-poin Dimana yang penting Untuk meningkatkan Secara Apa namanya Psikologi kita Nah Disini ya Saya sampaikan Kesimpulannya adalah Beberapa definisi Tentang psikologi Yang ternyata Dapat berpengaruh Terhadap kesehatan mental Yang telah dikemukan tadi Dapat disemulukan Bahwa kesehatan mental Merupakan keadaan Dimana individu Merasa sejata Artinya Bagaimana kembali lagi Individu kita Personel kita sendiri ya Nah dimana Kesehatan mental ini Yang ditunjukkan Baik itu Contohnya yang pertama Kemampuan individu Untuk mengetahui potensi dirinya Dan memaksimalkan potensinya Kemudian kemampuan individu Mengatasi kondisi-kondisi Yang menekan Atau pressure tadi Ya pressure yang berat Dalam hidupnya Yang kemudian Bisa kita ubah Menjadi energi positif Yang kemudian Kemampuan individu Untuk bekerja secara produktif Dan bermanfaat Di tempat kerja Keluarga Komunitas Dan di antara teman Karena itulah Kesehatan mental Dalam konteks Individu yang sehat Mentalnya adalah Individu yang mampu Mewujudkan keserasian Antara fungsi-fungsi Terhadap kejiwaan Kemudian mampu Menyesuaikan Dengan diri sendiri Dan lingwanya Sehingga menjadi individu Yang produktif Dan mampu memberikan Kontribusi positif Di tempat kerja kita Seperti itu Terima kasih teman-teman Itu penyampaian pada hari ini Saya kembalikan ke Pak Arief Sebagai moderatornya Oke baik Terima kasih Pak Tito Luar biasa Untuk materinya Dan teman-teman semuanya Jika ada yang ingin bertanya Disini sudah ada juga Yang bertanya Sudah masuk pertanyaannya Tapi buat teman-teman semuanya Yang ingin bertanya Silahkan bisa tuliskan Pertanyaannya di kolom Q&A Oke nanti akan Kami berikan kesempatan Untuk dijawab Satu persatu Sebelum kita lanjut Ke sesi tanya jawab Saya akan memberikan Informasi terlebih dahulu Untuk teman-teman semuanya Terkait dengan Sertifikat Dan juga Fasilitas yang ditawarkan MediaTama Yang pertama Yang pertama teman-teman Terkait dengan Sertifikat Pastikan teman-teman Sudah install Aplikasi Mika Super App Card 3 ya Di Play Store Ataupun juga di App Store Dan juga Kalau sudah install Silahkan bisa dicek Apakah Sudah Platinum Atau masih Silver Kalau masih Silver Silahkan bisa di Upgrade Terlebih dahulu Menjadi Platinum Tapi kalau untuk User baru Atau teman-teman Baru download Itu teman-teman Bisa mendapatkan 3 bulan Masa aktif Platinum Gratis ya Oke nah Kalau untuk Cara upgrade nya Bagaimana Silahkan bisa Tonton video berikut ini Terlebih dahulu Tutorial upgrade Platinum member Aplikasi Mika Super App K3 Yang pertama Silahkan Anda klik Salah satu gambar Gembok Yang ada pada Halaman beranda Anda Kemudian Klik Upgrade Kartu Platinum Lalu Anda bisa pilih Dengan 3 masa aktif Kartu 3 bulan 6 bulan Ataupun 1 tahun Setelah itu Klik Upgrade Sekarang Kemudian Anda bisa pilih Metode pembayaran Melalui Virtual Account Atau juga E-Wallet Setelah itu Klik Bayar Kemudian Silahkan Salin Rekening Virtual Anda Dan Lakukan Transfer Berdasarkan Nominal Yang telah Tersedia Pada Aplikasi Dan Khusus Anda Yang menggunakan Mandiri Silahkan Anda Pilih Pihak Ketiga Yaitu Sendit 88908 Sesuai dengan 5 angka Yang ada di depan Rekening Virtual Anda Setelah Anda Transfer Silahkan Anda Buka kembali Aplikasi Mika Super App K3 Lalu Refresh Kembali Aplikasi Anda Setelah itu Anda bisa Klik Nama Anda Lalu Akan Muncul Member Card Platinum Oke Nah Itu dia Tadi teman-teman semuanya Untuk Upgrade Menjadi Platinum Selanjutnya Pastikan Teman-teman semuanya Sudah Meng-follow Atau Subscribe Channel Youtube Kaci Denny Karena Untuk Rekaman Webinar Setiap Webinar Kolega Itu Akan Kita Upload Di channel Youtube Kaci Denny Jadi teman-teman Bisa Mereview Kembali Materi-materi Yang ada Di Kolega Nah Kemudian Teman-teman Semuanya Untuk Informasi Selanjutnya Adalah Kalau Misalkan Teman-teman Sudah Punya SKP Atau Lisensi Ahli K3 Umum Pastikan Belum Expire Lebih dari Satu Tahun Kalau Sudah Satu Tahun Sudah Expire Lebih dari Satu Tahun Maka Teman-teman Nanti Wajib Refresment Ulang Selain Untuk Memperpanjang Karena Cukup Lumayan Juga Harganya Kalau Untuk Refresment Jadi Pastikan Untuk SKP Dan Lisensinya Khusus Ahli K3 Umum Jangan Sampai Lebih dari Satu Tahun Kalau Untuk Perpanjang Harganya Di 1,7 Kalau Misalkan Teman-teman Memiliki Lisensi K3 Lainnya Seperti Dampkar Supervisor Peranca Teknisi K3 Listrik Sampai Dengan Alat Berat Teman-teman Bisa Di Perpanjang Juga Masih Ada Harga Promonya Di 1,2 70 Saja Kemudian Untuk Teman-teman Semuanya Yang ingin Terjun ke Dunia K3 Pastikan Teman-teman Semuanya Sudah Mengikuti Atau Sudah Tersertifikasi Ahli K3 Umum Kita Akan Melaksanakan Ahli K3 Umum Kem Nakar RI Di Online Training Ini Tanggal 22 April Sampai 7 Mei Dan Ini Syaratnya Minimal D3 Untuk Mengikuti Ahli K3 Umum Kem Nakar RI Kalau Misalkan Teman-teman Ingin Ikut Yang Offline Ada Sedikit Berbeda Teman-teman Kalau Untuk Yang Offline Kalau Misalkan Teman-teman Ingin Mengikuti Misalkan Saya SMK Bisa ikut Yang Ahli K3 BNSP Nah Teman-teman Kita akan Running Juga Di Setelah Lebaran Tanggal 23 April Di Sini Masih Ada Harga Early Bird Di 2,5 Juta Rupiah Atau Kalau Misalkan Teman-teman Dari Yang Sudah Memiliki Sertifikasi Kem Nakar Sertifikasi Ahli K3 Umum Kem Nakar RI Bisa Lanjut Ke Auditor SMK 3 Kita akan Laksanakan Bulan April Dan Ini Masih Ada Harga Early Bird Seperti Ini Untuk Teman-teman Semuanya Yang Ingin Sertifikasi Hygiene Industri Di Ahli K3 Muda Kita Akan Running Tanggal 23 April Di Sini Nanti Teman-teman Bisa Mendapatkan Sertifikat Hygiene Industri Muda Atau Himu Dari BNSP Dan SKP Ahli K3 Lingkungan Kerjanya Dari Kem Nakar Jadi Ada Dua Seperti Ini Dan Ini Masih Ada Harga Early Bird Sampai Tanggal 13 April Kita Laksanakan Setelah Lebaran Dan Kalau Misalkan Ada Yang Bekerja Di Kelistrikan Silahkan Bisa Mengikuti Teknisi K3 Listrik Karena Ini Syarat Pendidikannya SMK Atau Kejuruan Teknik Teman-Teman Bisa Ikut Yang Ahli K3 Listrik Di Sini Juga Bisa Secara Offline Training Full Offline Training Selama 18 Hari Kita Akan Laksanakan Di Tanggal 23 April Untuk Perusahaan Yang Sedang Tender Ini Bisa Mengikuti Ahli K3 Listrik Atau Buat Teman-Teman Konstruksi Yang Ingin Persertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi Kita Kan Running Tanggal 23 April Atau Konstruksi Bisa Lanjut Lagi Ke Ahli Madya Nah Kalau Ahli Madya Wajib Sudah Pernah Ahli Muda Terlebih Dahulu Baru Bisa Ikut Yang Ahli Madya K3 Konstruksi Untuk Yang Ahli Muda Full Online Untuk Yang Madya Offline Training Oke Nah Kalau Untuk Teman-Teman Semuanya Yang Bekerja Di Perancar Atau Teman-Teman Yang Mengawasi Perancar Bisa Ikut Setelah Lebaran Juga Dan Ini Minimal Pendidikannya Adalah SMA Sederhan Kalau Misalkan Teman-Teman Semuanya Di Perusahaannya Masuk Kedalam Tim Tangkap Darurat Bisa Ikut Yang Petugas Peran Kebakaran Kelas D Dan Ini Syaratannya SMA Tapi Kalau Teman-Teman Ingin Ikut Yang Kelas C Juga Ada Syaratnya Adalah Teman-Teman Sudah Pernah Mengikuti Petugas Peran Kebakaran Kelas D Terlebih Dahulu Jadi Teman-Teman Silahkan Bisa Mengikuti Sertifikasi Petugas Kebakaran Kelas D Dan Kelas C Untuk Kelas C Ini Nanti Teman-Teman Bisa Belajar Secara Offline Training Nanti Menggunakan Hidran Dan juga CBA Lalu Teman-Teman Semuanya Yang Ingin Sertifikasi Petugas P3K Kita Juga Laksanakan Di Tanggal 23 April Di Sini Secara Beledi Dan Satu Hari Offline Silahkan Bisa Mengikuti Di Bulan April Ini Tanggal 23 Dan Juga Untuk Pekerjaan Di Ketinggian Kalau Teman-Teman Bekerja Di Atas Platform Perancar Silahkan Bisa Ikut TKBT Tingkat 2 Tapi Kalau Teman-Teman Yang Bergelantungan Di Atas Tali Bisa Ikut TKPK Tingkat 1 Atau Di Perusahaan Teman-Teman Yang Memiliki Forklift Silahkan Bisa Mengikuti Sertifikasi Operator Forklift Dan Pastikan Juga Untuk CEO Asli Bukan Falsu Silahkan Bisa Mengikuti Di Bulan April Ini Dan Ini Dilaksanakan Secara Full Online Training Jadi Nanti Prakteknya Di Perusahaan Teman-Teman Semuanya Dan Juga Untuk Rumah Sakit Silahkan Bisa Ikut Yang K3 Rumah Sakit Ini Biasanya Untuk Kebutuhan Akreditasi Untuk Yang Kita Akan Laksanakan Juga Di Bulan April Nah Untuk Teknisi K3 Ruang Terbatas Kita Juga Running Tanggal 22 April Silahkan Mengikuti Dan Ini Secara Blended Training Dan Syarat Pendidikannya Adalah SMA Kemudian Untuk Operasi K3 Migas Dan Pengawas K3 Migas Kita Laksanakan Untuk Sertifikasi BNSP Silahkan Bisa Mengikuti Operasi K3 Migas Minimal SMA Tapi Kalau D3 Kemudian Untuk Petugas Insiden Investigasi Silahkan Bisa Ikut Juga Di Bulan April Kita Laksanakan Secara Full Online Training Dan Ini Adalah ATK Standar Yang Akan Teman Teman Dapatkan Ketika Mengikuti Sertifikasi Di Media Tama Nanti Kalau Untuk Yang Online Kita Akan Kirimkan Melalui Tiki Dan Kalau Untuk Yang Offline Akan Langsung Dibagikan Pada Saat Training Kemudian Untuk Teman Teman Semuanya Yang Misalkan Hari Ini Join Webinar Kolega Kemudian Yang Kemarin Lupa Atau Ada Yang Terskip Nah Teman Teman Bisa Kan Tadi Untuk Menonton Rekaman Webinarnya Di Youtube Tapi Kalau Di Youtube Kan Tidak Mendapatkan Sertifikat Kalau Teman Teman Saya Pengen Untuk Materi Yang Kemal Minggu Lalu Dapat Sertifikat Gimana Caranya Nah Bisa Kunjungi Milea.m Nanti Teman Teman Silahkan Bisa Daftar Akunnya Dulu Gratis Di Sini Tidak Perlu Ada Upgrade Menjadi Member Platinum Atau Apa Tidak Ada Karena Cukup Daftar Saja Untuk Akunnya Nanti Teman Teman Langsung Bisa Klik Menu Kursus Yang Ada Di Atas Ini Lalu Nanti Silahkan Bisa Klik Urutkan Berdasarkan Waktu Publish Yang Paling Atas Silahkan Nanti Bisa Memilih Webinar Mana Saja Yang Teman Teman Ingin Dapatkan Sertifikatnya Hanya Saja Kalau Untuk Di Milea Ini Teman Teman Ada Biayanya Karena Teman Teman Bisa Mendapatkan Atau Mendownload Modul Dan Juga Bisa Mendapatkan Video Eksklusifnya Dan Juga Nanti Teman Teman Bisa Mendapatkan Sertifikatnya Di Milea Seperti Ini Disini Disini Silahkan Bisa Dikunjungi Milea Dota Nah Nanti Untuk Materinya Ini Yang Minggu Lalu Silahkan Bisa Diklik Saja Tombol Panda Kebawah Otomatis Nanti Bisa Terdownload Di Handphone Bapak Ibu Semuanya Nah Kemudian Untuk Teman Teman Semuanya Mencari Kerja Silahkan Buka Media Tama Kudut ID Disini Ada Menu Karir Dan Ada Ratusan Lelawan Pekerjaan Setiap Harinya Dan Ini Baru Langsung Bisa Dilamar Saja Dan Masukkan CV Otomatis Nanti Teman Teman Bisa Mendapatkan Notifikasi Kalau Misalkan Teman Teman Diterima Untuk Melanjutkan Proses Interview Dan Untuk Membuat CV Online Juga Bisa Melalui Aplikasi Mika Silahkan Klik Buat CV Online Lalu Pilih Template Dan Isi Seluruh Kolom Dengan Lengkap Lengkap Nanti Jadi Silahkan Bisa Klik Menu Akun Kemudian History CV Nah Disini Nanti Akan Muncul List CV Yang Teman Teman Buat Berdasarkan Desain Yang Teman Teman Inginkan Kemudian Untuk Mendapatkan Uang Saku Juga Bisa Caranya Gimana Di Aplikasi Mika Super FK3 Ada Yang Namanya Referral Dalam Referral Bisa Mereferensikan Temannya Untuk Bisa Mengikuti Pelatihan Yang Berbayar Untuk Kem Nakar Ataupun BNSP Di Media Tama Nanti Teman Teman Bisa Mendapatkan V-Sales Sebesar 5% Bagaimana Caranya Silahkan Bisa Tonton Video Berikut Ini Terlebih Dahulu Tutorial Penggunaan Kode Referral Yang Pertama Silahkan Klik Menu Akun Lalu Klik Menu Referral Kemudian Salin Kode Referral Ke Pelatihan Yang Anda Inginkan Kemudian Pilih Pelatihan Yang Anda Inginkan Lalu Klik Proses Pemesanan Lalu Masukkan Kode Referral Anda Lalu Klik Selanjutnya Otomatis Akan Muncul Pada Detail Pesanan Anda Selanjutnya Tutorial Penarikan Saldo Referral Yang Pertama Silahkan Anda Klik Ubah Rekening Kemudian Lengkapi Biodata Rekening Anda Lalu Klik Simpan Kemudian Klik Tarik Saldo Lalu Ajukan Penarikan Saldo Minimal 1,3 Juta Dan Klik Ajukan Oke Nah Teman-teman Silahkan Bisa Dicek Apakah Teman-teman Nanti Sudah Bisa Atau Belum Untuk Menggunakan Referral Nanti Teman-teman Semuanya Bisa Mendapat 5% Dari Total Pelatihan Yang Teman-teman Jual Oke Nah Jika Ingin Mengetahui Informasi Lebih Lanjut Terkait Dengan Sertifikasi Kem Naktar Ataupun BNSP Silahkan Bisa Hubungi Nomor Yang Tertera Di Depan Layar Atau Bisa Whatsapp Team Kami Ada Benny Risma Soka Dan juga Amanda Pastikan Juga Teman-teman Sudah Mem-follow Akun Sosial Media Kami Di Instagram Mediatama Facebook Mediatama Sertifikasi Dan Juga Untuk Channel Youtube Kacik Denny Dan Follow Akun TikTok Kacik Denny Nah Untuk Teman-teman Semuanya Yang ingin Kerjasama Sebagai Sponsor Silahkan Bisa Hubungi Nomor Yang Di Depan Layar Atau Untuk Teman-teman Instruktur Atau Pembicara Yang ingin Sharing Ilmu Seperti Pak Tito Hari ini Silahkan Bisa Join Atau Bisa Daftarkan Gabung Dan Ajukan Diri Untuk Menjadi Pembicara Di webinar Kolega Setiap Sabtu Hubungi Nomor Saya Di Depan Layar Yang Di 0858 Silahkan Hubungi Dan Juga Ajukan Diri Untuk Menjadi Pembicara Oke Nah Semakin Banyak Ini Pak Tito Yang Sudah Bertanya Kita Jawab Satu Per Satu Buat Teman-teman Semuanya Saya Berikan Absensi Terlebih Dahulu Silahkan Bisa Mengisi Absensi Dan Pastikan Nomor Handphone Dan Email Yang Diisikan Ini Adalah Yang Terdaftar Di Aplikasi Mika Silahkan Bisa Diisi Oke Sudah Saya Kirim Untuk Absensinya Silahkan Bisa Dilanjut Untuk Isi Absensinya Oke Nah Teman-teman Semuanya Kita Akan Bahas Pak Tito Dari Yang Pertama Pak IGD Dunia Dunia Saputra Dalam Prakteknya Sering Karyawan Masuk Di Kategori Workaholic Dikarenakan Keadaan Seperti Tidak Mengambil Jatah Cuti Tidak Enakan Terhadap Atasan Bagaimana Menurut Pak Tito Terkait Hal Tersebut Apakah Atau Agar Dapat Memberikan Masukan Kepada Management Ataupun Karyawan Sendiri Silahkan Pak Tito Oke Ini sih Tepat Sekali Ini ada Memang Kondisi Seperti Ini Dan Memang Pertanyaan Tadi Yang Dari Pak Gede Dunia Apalagi Ketika Tempat Pusahaan Saya Ada Yang Namanya Ketika Orang Itu Nanti Tidak Masuk Dan Kemudian Akan Mengalami Keguran Terhadap Apa Namanya Potensi Yang Dihazilkan Atau Benefit Benefit Nah Itu Akhirnya Ada Juga Poin Poin Yang Akhirnya Orang Itu Menyebabkan Orang Itu Terus Semangat Untuk Bekerja Tapi Disini Juga Ada Potensi Bahaya Ketika Orang Itu Sudah Di Posisi Sudah Terlalu Stress Yang Tinggi Ini Juga Sangat Berbahaya Artinya Manajemen Perlu Menyampaikan Atasannya Perlu Memonitoring Terkait Dengan Cuti Anak Buahnya Karena Normalnya Cuti Dalam Satu Bulan Dapat Satu Hari Dalam Satu Tahun Dapat 12 Kali Dan Itu Minimal Leader Kalau Kita Bicara Level Direktur Menyampaikan Ini Tidak Mungkin Tidak 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 Menyampaikan Bahwa Siapa Mas Jono Misalnya Mas Jono Ini Cutinya Tidak Pernah Diambil Coba Disarankan Untuk Mengambil Libur Ataupun Kemudian Kita Sampaikan Santai Nanti Jadi Sisi dari Lidernya Menyampaikan Bahwa Kita Nanti Mas Nggak Kerja Dulu Nggak Apa Nanti Ini Bisa Saya Backup Atau Kemudian Ada Tim Yang Lain Bisa Backup Itu Memberikan Pengertian Pengertian Seperti itu Juga Satu Pendekatan Yang Bisa Dilakukan Mungkin Seperti itu Pak Gede Oke Baik Ini Saya juga Punya Pengalaman Kadang-kadang Kalau Kalau disuruh Ngambil Cuti Juga Enak Tapi Kadang-kadang Ada Juga Atasannya Kalau Kita Cuti Kita Malah Dibetein Iya Itu Ada Beberapa Pesan Oke Kita lanjut Nah Ini pertanyaan Menarik juga Daripada Mas Al-Rasid Kalau Stres Di suatu Perusahaan Atau Instansi Apakah Perlu Resign Ini Pak Ini Harus Work Life Balance Katanya Gimana Pak Kaitan Kaitan Work Life Balance Itu Artinya Kita Bicara Hidup Sudah Pasti Ada Stress Kalau Justru Hidup Kalau Tidak Stres Itu Jadi Pertanyaan Tadi Artinya Hidup Kita Terlalu Monoton Nah Kemudian Kalau Kita Bicara Seperti Ini Pertama Kita Perlu Tahu Dulu Sejauh Apa Hal-hal Yang Sudah Kita Lakukan Untuk Pusahaan Kita Yang Kalau Kita Memang Merasa Itu Terlalu Tinggi Bisa Jadi Pendekatan Kita Kearah Lain Ini Saya Ambil Contoh Beberapa Contohnya Untuk Melakukan Kegiatan Sesuai Bakat Kita Minat Kita Hobi Kita Sehingga Masalah Stress Yang Tadi Ada Di Tempat Kerja Kita Kita Bisa Lebih Atur Untuk Kesehatan Artinya Sikis Kita Mental Kita Dengan Liburan Contohnya Kemudian Pendekatan Mungkin Kita Melakukan Olahraga Sesuai Dengan Minat Kita Mungkin Bola Atau Mungkin Futsal Atau Kalau di tempat saya Kemudian Dekat Dengan Bukit Bisa Manjat Itu Soal Pendekatan Atau Mungkin Teman-teman Kerja Dekat Laut Atau Sebaliknya Mau Ditukar Yang Dekat Laut Mau Ke Bukit Yang Bukit Mau Ke Laut Nah Itu Poin-poin Yang Di mana Sehingga Stres Yang Di Perusahaan Kita Mungkin Memang Katakan Sementara Apalagi Itu Bisa Untuk Mendegradasi Stres Kita Seperti itu Mungkin Oke Baik Seperti itu Pak Dimas Rasien Kita lanjut Lagi Dari Pak Eva Mustafa Seberapa Lama Pak Ketika Seseorang Karyawan Itu Ditugaskan Kerja Di luar Kota Terkait Dengan Kesanggupan Konsentrasi Dan juga Agar Tidak Stres Seperti Pak Silahkan Oke Kaitan Dengan Ini Ini Wicara Seperti ini Seharusnya Memang harus ada Yang namanya Resesmen dulu Kemudian Resesmen ini Dimulai Sejak awal Ketika orang itu Akan direkut Mbak Eva Jadi Kesanggupan Orang ini Akan bekerja Ditempatkan Seperti apa Kondisinya Presa Dan segala macam Itu menjadi pertanyaan Pada saat interview Atau kemudian Pendekatan secara Apa namanya Kalau kadang Interview itu Ada yang namanya Melewati tahap Apa namanya Psikolog ya Atau Aduh Namanya apa sih Tahapan psikolog Betul ya Ada tes Wartek Ada tes Ada tes Apa Hitungan Apa namanya Kayak Lembar kalender Yang kita hitung Atau pendekatan Psikolog yang lainnya Nah itu juga bisa menjadikan Melihat Apakah orang ini Sebenarnya secara Secara jiwa Mental Seperti apa Nah kemudian Kita perlu lihat Itu mungkin Jauh hari sebelum Direkrut Kemudian kita Lihat juga Ketika sudah Itu berlangsung Ya Mbak Eva Ada gak Histori Misal Ternyata Dari Sample Kita kan Bicara Menempatkan orang Di luar area Seperti itu Tidak Satu dua ya Kita lihat Seberapa banyak Historikalnya Banyak orang yang Mengalami Happy Atau Banyak orang Mengalami malah Sedih Atau sedih Dalam hati stress Nah itu perlu kita lihat juga Kalau ternyata Banyak orang yang mengalami Settersenat Dari sisi manajemen Perlu melihat Atau perlu melakukan Penurunan Secara risikonya Ya mungkin Apa Durasi Penugas secara luar kota Yang mungkin dikurangi Seperti itu ya Karena saya juga punya Pengalaman juga Kerja di tambang ya Yang dimana Di sana Saya mengalami Bukan mengalami Artinya saya kerja Bukan dipaksa juga Karena saya mau juga ya Lapan minggu Dua minggu Rosternya Atau bahkan Lebih horor lagi Operator itu Dua belas dua Dua minggu Dua belas minggu kerja Dua minggu libur Nah poin-poin seperti itu Kita lihat juga ya Artinya kita perlu lihat Dengan seperti ini Seberapa banyak orang Lebih mengalami Yang seperti apa Tapi kalau mengalami Lebih banyak yang Kadang Tadi sampaikan lagi Workaholic ya Orang yang mengalami Saya kerja terus lah Gak apa Yang penting saya dapat Pemasukan lebih dan segala macam Tapi Ada batasan Yang dimana ternyata Kita perlu lihat juga Hubungan dengan bahaya Apa Mungkin regulasi terkait Kesehatan Atau mungkin ILO Seperti apa Batas-batasan Itu perlu kita lihat juga Seperti itu mungkin Baik Pak Oke Baik Seperti itu ya Kita lanjut lagi Dari Pak Dania Restu Bagaimana perusahaan Dapat mendorong Karyawannya Untuk melaporkan Psikologis mereka Yang mempengaruhi Kinerjaan ya Pak Ya ini juga tantangan Betul Tempat saya juga sama Tempat saya ada yang tadi ya Namanya program Apa namanya Atau program Sikiater lah Bahasanya ya Kalau memang ada orang yang Ada merasa Mengalami gak nyaman Segera melaporkan Tapi memang ada banyak orang yang Merasakan gak nyaman Ketika untuk menyampaikan Hal tersebut Artinya memang Pendekatan ini Sebenarnya tidak Tidak hanya ke Sikiater sebenarnya Tapi mungkin dengan Rekan kerja kita Ketika kita bisa Menyampaikan Atau diskusi Sehingga mungkin Stres kita bisa terbagi ya Atau kemudian bisa kita turunkan Itu juga menjadi Menjadi bagian penting Nah memang Yang harus dilakukan Suatu kerusahaan ya Terus mengingatkan Reminder Artinya by email Atau kemudian melalui Apa leader Leader yang baik Tentunya memperhatikan ya Teman-teman ya Sejauh apa Produktas dari Anak buahnya Itu jadi bagian juga Yang harus dilihat juga Itu sih Jawaban saya Pak Arief Oke Seperti itu ya Pak Daniel Kita lanjut lagi ke Ibu Dwi Fitriani Bagaimana cara kita Mengetahui tingkat Stres pekerja Sudah mengarah ke Depresi Dan bagaimana cara Penanganannya agar Pekerja tersebut Bisa kembali normal Oke Nah ini kasus seperti ini Saya sampaikan apa adanya ya Kemarin baru ada kasus Saya Ya ini Ini kasus tempat saya yang lama lah Kasus tempat saya yang lama itu Ada Orang yang Yang biasanya sih Masalah ini datang dari Sektor luar Area pekerjaannya ya Biasanya dengan keluarga Cek cok dengan istri Kemudian kebutuhan terkait Dengan keluarganya Yang kemudian itu bisa Mengganggu kehidupan Orang tersebut Sampai pekerjanya Contohnya absen yang Apa Yang lumayan banyak ya Kemudian juga Apa Mungkin Dapat mengambil Mengambil Hal-hal yang tidak penting ya Tetapi itu sangat berisiko Bisa bahkan menyebabkan Kecelakan kerja Nah kemudian Penangannya seperti apa ya tadi Lagi-lagi adalah Psikologi ini Paling penting adalah Bagaimana tindakan Persuasif kita Pendekatan secara pribadi Itu pribadi Ya Itu paling penting teman-teman Atau Mbak Dwi Fitriani ya Tidak ada lain Selain pendekatan Secara pribadi Yang mengenal orang itu Tidak ada Kata lain sih memang Seperti itu mungkin Mbak Dwi Jawaban saya Oke Oke baik Seperti itu ya Ibu Dwi Fitriani Nah teman-teman semuanya Jika ada yang ingin bertanya langsung Silahkan bisa Klik raise hand Nanti akan kita berikan Kesempatan Untuk berbicara langsung Dengan Pak Tito Oke silahkan bisa klik raise hand Satu kali ya teman-teman Sudah ada Oke Sudah ada Bapak Aditya Setiawan Silahkan Bisa di unmute terlebih dahulu Dari mana Pak? Dari PT. Stilindowana Pertasa Oke silahkan Pak Aditya Setiawan Pertanyaannya Ya baik terima kasih Pak Jadi yang pertama Saya ingin tanyakan Misalkan kita sudah Menyampaikan Mengenai Kondisi pekerjaan kita Misalkan yang sudah Overload Dan program SDM Namun tidak ada Resikon yang baik Terhadap itu Apa yang harus kita lakukan Untuk menjaga Kondisi kerja kita Agar Tidak ada tekanan Kemudian Pak Yang kedua Apakah Halo Pak Masih Masih masuk Apakah Bisa Kita Klaim BPJS Misalkan Dari faktor Psikologi Ini Itu Ada indikasi Penyebab PAK Atau bahkan Kepada Hal yang fatal Kematian Misalnya Terima kasih Silahkan Pak Tito Oke Untuk jawaban pertama Kaitan dengan Overload ini Balik lagi Arti gini Adit ya Kita punya Dari awal kita kerja Kan ada namanya KPI Dan ada namanya Jobdesk ya Yang biasanya di awal Sudah diberikan Ini Ini salah satu Parameter perusahaan itu Bagus ya Ini saya bilangnya Memang Saya bilang ini Kondisi ideal Memang banyak juga Perusahaan-perusahaan yang Tidak ideal ya Kita kerja diterima Tapi tidak ada Jobdesk yang jelas Tidak ada KPI yang jelas Nah Ini ya Artinya kita Secara pribadi Kita juga mengukur ya Teman-teman ya Mengukur secara Tapi Jangan terus kita Wah Saya Apa Jahe dapat job banyak nih Tapi tidak sesuai dengan Pendapatan kita Ini juga menjadi Perhatian juga teman-teman Karena Apalagi kalau untuk Menjadi teman-teman yang Awal karir ya Ini contoh Dibilang ketiga Saya dulu Di awal-awal saya karir Saya tidak mendapatkan KPI Saya Tidak jelas ya Artinya jobdesk saya Tidak jelas Artinya ya Pokoknya gimana caranya Orang itu Di lapan Tidak celaka Nah ini kan banyak cara ya Artinya dengan Kita membuat yang namanya Leading indicator Kemudian kita membuat Leading indicator Nah itu kita lakukan semuanya Artinya Perlu kita lihat juga Jangan terus kita Waduh Gak sesuai nih Udah saya mau mundur aja Jangan gitu juga Kita pastikan dulu Keep Atau Apa Push the limit ya Artinya batas kita Tekan sampai Ini Nah ketika kita Udah merasakan Ini kok udah Sepertinya udah Apa yang sudah kita lakukan Udah sampaikan semua Dan tetapi Management tidak memberikan Apresiasi segala macam Yang kita lihat Ya akhirnya memang Ketika memang nanti Paling tidak Kita sudah push the limit Kita jangan memberikan Ah kita bisa sekian doang Diberikan perusahaan kita Sekian terus kita Sekian doang Jangan sebisa mungkin Push the limit Atau sampai batas Kemampuan kita Kita tunjukkan teman-teman Dan kemudian ya Akhirnya itu menjadi skill Yang akan kita dapatkan Ya tidak hanya Uang tadi Untuk memang Secara psikologi kita Dan juga tentunya Pendekatan di luarnya Artinya secara Management stress yang Tadi ya Liburan Kemudian Pendekatan secara Hobi atau luar agar Dan segala macamnya Nah kemudian yang kedua Tadi berkaitan dengan Apa tadi Pak Arief Saya lupa Yang kedua Bagaimana Terkaitan dengan Klaim BPJS Pak Terkait stress kerja ini Oke Stress kerja ini Sebenarnya Nah ini lagi-lagi Kalau bicara ideal Perusahaan yang tidak Melakukan MCU Untuk kerjanya Ya ini Akhirnya menjadi Kesulitan memang Untuk mengontrol Dan ini menjadi Parameter juga Di perusahaan tersebut Artinya Bicarakan tiganya Belum Terpantau dengan baik Itu sih Mas Aditya Jawaban dari saya Oke Seperti itu ya Pak Aditya Setiawan Jawabannya Oke Teman-teman semuanya Ada lagi yang ingin bertanya Melalui kolom Rise hand Silahkan bisa bertanya Di klik Rise hand ya Sambil kita menunggu Teman-teman yang Rise hand Kita akan lanjut lagi Ke kolom Q&A Nah ini Terkait dengan Pengukuran kinerja Kesehatan kerja Baiknya dilakukan Kapan Oke Pengukuran kesehatan itu Baik dilakukan Kapan Jelas ya Ini Apa namanya Kalau kita bicara itu Di awal tadi Seperti MCO ya Artinya sebelum orang itu kerja Kemudian ada Tahunan Dan ada Kemudian khusus Nah Kalau kita bicara Pengukuran kesehatan kerja ini Ada berupa Pendekatan tadi Secara bahaya fisika ya Bahaya Apa Pencahayaan Kemudian kepisingan Getaran dan segala macamnya Nah kembali lagi Sesuaikan saja dengan regulasi Regulasinya itu Kalau tidak salah Parameternya per 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 enam bulan Per tiga bulan Sekali gitu ya Jadi Nanti teman-teman Bukan dengan yang namanya SLO Surat like operasi Nah itu Itu menjadi bagian yang nanti Akan dimasukkan juga Kedalam SMK3 Monitor secara Monitor secara Pemantan kesehatan Seperti apa Termasuk juga monitor Linguan Linguan hidup ya Itu juga menjadi bagian Yang harus kita lakukan Itu Bu Mbak Sonya ya Oke Baik Kita lanjut lagi Terkait dengan Ini dari Pak YP3 Pak YP nih Apakah Perlu Kita sebagai Petugas K3 Bekerjasama dengan Occupational Staff Dalam Menangani Masalah psikologi Atau stress Akibat kerja nih Pak Ya Ini jelas ya Kalau ini jelas Harus kita kerjasama ya Teman-teman ya Karena Kita bicara HSA Di dalam HSA atau HSE Atau Ya disitu Departemen HSE itu Ada bagian Occupational Safety Seperti saya Ya saya kontrol secara Manusia secara Bagaimana orang itu Tindak lakukan di lapangan Kemudian Occupational Health itu Pendekatan secara Kesehatan ya Artinya nanti Pendekatan secara Promotif Kuratif Prioritatif Dan Apa Kuratif Dan rehabilitatifnya Seperti apa Artinya ini jelas Kita perlu adanya Kerjasama Ketika memang nanti Ada ditemukan Kondisi yang tidak sesuai Terhadap Potensi psikologi Ataupun stress kerja Ya kita perlu Kendalikan Artinya kita nanti Membuat yang namanya Atau leading indicator tadi Atau program kerja Nanti seperti apa Jadi kemudian Supaya hal ini Bisa kita monitor Seperti itu Oke Jadi tadi Pak Arief Tadi saya ada Komen Ada pertanyaan Yang Saya jawab Answer tapi Tidak saya Ini ada dari Mas Fesien Boleh saya jawab Boleh-boleh Silahkan Saya sudah klik Jadi ini Ini pertanyaan yang bagus Faktor psikologi Di tempat kerja Berkaitan dengan area Kerja masing-masing Apakah dari Housekeeping Area yang berburuk Berpengaruh ke psikologi Sudah dapatkan Menyebabkan Jawabannya Sangat betul sekali Terutama ini Biasanya ditemukan Di lingkungan Konstruksi biasanya Kebayang ya Teman-teman Kalau lingkungan kerja Kita berantakan Acak adut Atau kemudian Tidak terkontrol Yang namanya 5R 5S Atau Di manufaktur Jepang Bisa namanya NMS Ini sangat-sangat Berpengaruh terhadap Bahaya psikologi Karena Normal saja Kalau kita melihat Berantakan Masa ya nyaman Ketika rasa nyaman itu Tidak muncul Pastinya akan ada potensi Dimana Ya tadi Yang namanya celaka Bisa terjadi ya Teman-teman Jelas jawabannya Itu mas Fasya Oke Baik Kita lanjut lagi Pertanyaan dari Pak Nurdin Ada 2 pertanyaan Yang pertama Sebagai HSE Apa langkah yang Pak Tito ambil Sekiranya untuk Mengurangi bau udara Yang sangat menyengat Agar tidak membuat Psikologi dan Kesehatan karyawan terganggu Silahkan Pak Oke Jawabannya Terima kasih Pak Nurdin Jadi Ini Mungkin kenal saya nih Kayaknya Oke Pak Nurdin Untuk hal ini Tentunya perusahaan Tempat saya kerja Ini PT SPV ya Di sini Apa SPV sudah Banyak melakukan perubahan Ya Dimana berkaitan dengan sistem Atau kemudian dengan Secara pendekatan Secara teknologi ya Ini bagaimana Industri kami Memang Industri tempat kerja Saya kan kemikal ya Pak Arief ya Dan teman-teman ya Sangat berisiko Untuk terjadinya Adanya menimbulkan Potensi gas rilis Atau bahaya Yang dimulkan Bahaya kimia ini Yaitu bahaya udara tadi Di antaranya bahaya H2S SO2 Atau SO3 Nah di sini Pendekatan yang kami Lakukan secara SPV Ya kami pendekatan secara Negulasi Kemudian pendekatan secara Standart Sehingga kita modifikasi Yang pendekatan akhirnya Pengendaliannya adalah Secara engineering control Gimana Bahaya tadi Kita bisa kendalikan Ya Kemudian Bisa kita kecilkan Salah satunya adalah Kami membuat yang namanya CAP ya Namanya plannya CAP CS2 Absolution plan Di situ Dimana CS2 itu Kita kendalikan Atau WSA Sulfuric acid Dimana material itu Yang mungkin Ini Saya dulu belum join ya Saya dengar Dan saya sekarang Itu ada dalam area saya Saya tahu bahwa Dimana area itu adalah Dimana resiko yang tadi Bahaya kimia tadi Kita olah lagi Jadi lebih kita kecilkan lagi Sesuai dengan parameter Yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Teman-teman dalam hal ini Ya Dan kemudian Disini Tentunya pendekatan Secara psikologi dan Kesehatan karyawan Kami ada namanya MCU Wajib untuk karyawan SPV Tetapi memang Untuk karyawan kontraktor Ini sebenarnya adalah Bagian dimana yang harus Dilakukan kontraktor sendiri Seperti itu Tapi memang Perannya disini Ya SPV akhirnya Hanya bisa Menyampaikan Apa sih ya Namanya ya Menyampaikan Bahwa harus ada MCU Tetapi memang Aktualnya ada Kontraktor yang tidak Melakukan MCU Seperti itu Padahal seharusnya Dimana hal itu adalah Kewajiban Nah kami Secara perusahaan Kami gak bisa lebih dari itu Artinya secara klien Artinya kesadaran Dari kontraktor itu sendiri Gitu loh Jawabannya ya Gitu Oke Baik Nah ini pertanyaan yang kedua Dari Pak Nurdin Apa peran perusahaan Untuk membuat Psikologi karyawan Tidak terganggu Dan apabila Psikologinya sudah terganggu Apa langkah perusahaan Untuk membuat Psikologi karyawan tersebut Menjadi stabil dan normal Oke Peran perusahaan Peran perusahaan dalam hal ini Kami Selalu ada Namanya Tadi ya Selalu punya pendekatan Secara Kita sudah fasilitasi Ada psikiatra Atau ada dokter Yang dimana Silahkan Itu feel free Free Untuk teman-teman Karyawan Untuk datang ke Tempat Dokter tadi Atau psikiatra tadi Untuk menyampaikan Kelukesahnya Yang nanti dicatat Itu di bagian dari HR ya Kalau di tempat saya kerja Pak Arief dan teman-teman Bukan bagian dari ASE Karena itu berkaitan human resource Seperti itu Dan kemudian Ya nanti langkah perusahaan Seperti apa ya Kita buat yang namanya Programnya seperti apa Satunya adalah Pendekatan secara Apa namanya Psikologi ya Berarti ada namanya Family gathering ya Nah itu tujuan Untuk pendekatan secara karya Tadi satu yang juga Untuk menciptakan Yang namanya Teamwork tadi Nah itu Teman-teman Kalau di tempat saya ya Ceritanya Oke Baik Terima kasih Pak Itu Seperti itu ya Pak Nurdin untuk Dua pertanyaannya Lanjut lagi Dari Pak Tovik Teman-teman Kalau ada yang mau Resen silahkan ya Nanti akan kita langsung Berikan kesempatan Untuk bertanya langsung Dari Pak Tovik Bagaimana melakukan Pendekatan terhadap Manajemen Terhadap Beban tanggung jawab Yang rangkap Terhadap Pekerjaan Dengan jam kerja Yang lebih Dari standar Namun upah yang diterima Sama dengan Karyawan lainnya Seperti itu Pak Tantangan nih Ini gini teman-teman Terutama Kita bicara di sektor Konstruksi ya Terkadang Ada yang namanya Gaji itu Flat ya Atau kemudian Mau load atau enggak Jadi udah all in lah ya All in one Nggak peduli kalian Jam kerja berapa Segala macam Tapi kembali lagi Di awal kita udah sepakati Udah kita datangan Ya mau nggak mau kan gitu ya Jadi pilihan Ambil atau tidak kan gitu Tapi kembali lagi teman-teman Untuk rekan-rekan Di sini yang Saya sarankan untuk yang Fresh graduate ya Untuk di awal Whatever Gajimu berapa Minimal adalah UMR lah ya Berapapun gajimu Minimal UMR Yang kemudian Itu Karena Lagi-lagi tadi Kerja itu Tidak cuma gaji Apalagi untuk fresh graduate Ada namanya ilmu Yang dimana ilmu Ketika kalian mengenang Mengalami peningkatan Saya yakin Namanya gaji itu Akan mengikuti Seperti itu Dan ini kemudian Akhirnya untuk mendapatkan Secara idealnya Tempat kerja Itu nanti kalian akan dapatkan Dan itu yang saya rasakan ya Teman-teman ya Saya bicara apa adanya Jadi dulu saya betul Saya namanya kerja Ya seperti ini ya Artinya Jam kerjanya Lebih tapi Harganya sama Ya karena saya sudah sepakat Di awal Sudah datang-datangan Mau gimana kan gitu ya Tapi ada ilmu yang saya dapatkan Dan akhirnya Mungkin yang dulunya orang itu Di Di atas saya Ternyata bisa jadi sekarang Sebaliknya Namanya hidup kan Selalu berputar ya Nah itu juga menjadi bagiannya Yang harus kita Kenali juga teman-teman Itu mungkin Bener gak Pak Riff ya Oke Betul banget Pak Tito Saya juga mengalami hal yang sama nih Waktu pas pertama kali kerja Sama seperti Pak Tito Seperti itu Pak Tavik ya Jadi ya sudahlah Selain dengan ilmu ya Pak Tito Eh selain dengan gaji Ada ilmu dan juga Barangkali Bukan di tempat yang sekarang Kita lihat Barangkali Ada atasan lain yang melihat Seperti itu kan ya Pak Diangkatnya di sana gitu ya Iya Oke Menarik ini pertanyaan Lanjut lagi Pak Galang Gerinda Bagaimana cara menyampaikan Kemanajemen terkait Kelelahan psikologi ini Nah bagaimana nih Pak Cara menyampaikan Terkait hal ini Ya Memang ini gak bisa sendiri Kita butuh Teman-teman Artinya Bukti bahwa kita Jadi bukti ini kan Gak cuma Jadi memang harus Orang-orang yang melihat juga Melihat kerjaan kita Seperti apa Jangan sampai ternyata Kita melakukan Seperti ini Ternyata sebenarnya Kita udah Kerja memang sesuai skup kita Dan itu kita harus pakati Bisa jadi Jadi masalah bukan psikologinya Tetapi Diri kita ada yang masalah nih Tidak mencapai sepakatan Tapi kita minta tolong Untuk Lihat loh saya Padahal secara pribadi Kita belum mencapai itu Nah itu contohnya Artinya ya kita Ya perlu kenali ya Teman-teman ya Terhadap hal ini Gitu sih Oke Seperti itu Pak Galang Lanjut lagi Dari Pak Iditri Fawzan Bagaimana cara Mengendalikan fatig Atau kelelahan Karena jam kerja Yang terlalu tinggi Sebagai HSE Sudah mengingatkan Tetapi dari pekerja Masih Masih semangat Bekerja Ini sama kayak tadi Mirip-mirip nih Masih semangat Bekerja Dalam Dan manajemen Mendukungnya Dan manajemen juga Mendukungnya Gimana nih Pak Ini bahaya adalah ini Kerja-kerja tipes Namanya nih Bahaya nih Ya Oke sekarang kita semangat Tapi kita ada batasan Nah ini Artinya harus kita Akhirnya mau gak mau Paksa ya Untuk istirahat Artinya kita harus punya Batasan Dengan apa Satunya yang Yang saat ini sedang Di Apa Atau yang Di tempat saya juga Kemarin sudah ada SOP-nya Tapi sekarang lebih Lebih ditekankan lagi Jadi ada SOP Berkaitan Fatigue Management Artinya kami Dasarnya dari tadi Yang saya sebutkan ya API API ya 766 Dan kemudian juga Regulasi Sarkat dan Ketenangan Kerjaan Nomor 323 Dimana Pekerja itu 8 jam 1 hari Atau 1 minggu 40 jam Yang kemudian juga 1 jam itu maksimal Lampur 4 jam Nah ketika itu udah Melebihi itu Harus stop Nah memang Memang terkadang ada Kondisi yang tidak ideal Ternyata pekerja itu Pekerja yang Memiliki kualifikasi khusus Tapi kita Mesti melakukan Namanya risk assessment lagi Apakah benar Tidak ada pekerja lain Untuk membackup orang itu Nah itu artinya Nah kemudian Kalau memang tidak ada Berarti kita perlu melakukan Yang namanya Hierarchive dan bahaya yang lainnya Artinya Contohnya apa Kita perlu mengontrol Apakah orang ini Benar sehat Contohnya pendekatan Dengan melakukan Apa namanya Tensi ya Secara Apa tekanan darahnya Seperti apa Melalui penula atau enggak Atau kemudian Melakukan yang namanya Apa namanya Test fetix secara Yang lainnya Melihat Mungkin dia Coba kita tes Yang jalan Sambil tutup mata Dia jalan Masih seibang atau enggak Nah itu contohnya Artinya pendekatan Yang perlu kita lakukan juga Mas Jadi gak langsung jebet Langsung kita ikut saja ya Tapi kita perlu melakukan Risetment juga Seperti itu Oke Lanjut lagi dari Pak Mario Prayoga Monitoring lingkungan kerja Yaitu dilakukan Satu tahun sekali Apakah jika Sudah dilakukan Apakah sudah Dilakukan Sudah tiga tahun Secara Berkesenambungan Dengan hasil yang sama Yaitu memenuhi Nilai ambang batas Yang dipersyaratkan Apakah Tindak lanjut dari Petugas K3 nih Pak Oke Nah hal ini Artinya Contoh yang baik ya Berkaitan dengan Contohnya Monitoring atau SLO Tadi sudah telah Koperasi Ketika tempat kita Kerja dalam Tiga tahun berturut-turut Ini dalam posisi yang baik ya Sehingga Bisa kita tingkatkan lagi Kan gitu ya Artinya tingkatkan Sesuai dengan Apa yang bisa Pasti ada Potensi Artinya kita Memang ini Adalah Challenge ya Ketika kita bekerja Di perusahaan yang ideal Atau perusahaan yang bagus Ketika semua sudah tercapai Nah ini Artinya kita perlu melihat lagi Ada gak poin yang Dimana ternyata Masih ada Kekurangan Nah Kita mesti Jago teman-teman disitu Dan ini itu Pak Mario ya Temas Mario ya Seperti itu Jadi Mesti pandai-pandai lagi Saya yakin gak mungkin 100% Terpenuhi Tapi pasti ada poin Dimana yang Akhirnya kita harus Tingkatkan lagi Gitu Jawaban dari saya Tapi good ya Kalau memang perusahaannya Sudah memenuhi 100% ya Oke Kita lanjut lagi Pak Khairul Anwar Saat progres dikejar Pastinya pekerja staff Wajib untuk melakukan overtime Bisa melibis tak Dan kemenakar Bagaimana menyiasati Agar progres Bisa berjalan Dengan tidak Mengembaikan jam Kerja Para pekerja itu sendiri Nah Kembali lagi tadi Kita Punya Yang dasar tadi ya Artinya administrasi Mas Khairul Tadi yang namanya SOP Fetik Management Kita mesti punya dulu mas Jadi Sehingga kemudian Ketika terjadi hal seperti ini Ya ketika progres ini Tidak berjalan segala macam Tapi dari sisi kita Dari sisi AS itu Kita sudah Langkah apa yang sudah Kita mitigasi Untuk mengendalikan Resiko-resiko yang akan Bisa terjadi Saatnya tadi Dengan melakukan yang namanya Tensi ya Seperti itu Dan lain sebagainya Artinya Kemudian resiko itu Bisa terkontrol Jadi tidak Tidak oke-oke aja Tapi perlu kita lakukan Pengendaliannya juga mas Gitu mas Khairul ya Emang ini kondisi-kondisi Seperti ini Yang bisa ditemukan Gitu Oke Oke baik Pak Khairul Anwar Seperti itu ya Pak Khairul Anwar Pertanyaan lanjutkan lagi Dari Ibu Tantri Terkait dengan QPI ini Pak Yang tertulis Mau bekerja di bawah tekanan Nah apakah itu Harus kita terima Agar tidak dikeluarkan Dari pekerjaan kita Sementara cari kerja itu Susah Pak Nah gimana nih Pak Ini ini juga Ini juga ini Ini juga ini Job listnya apa dulu ya Kalau memang itu adalah job list Sesuai dengan bidang kita Atau kemudian sesuai dengan job Misal HSE ya Kalau kita bidangnya HSE Seperti apa Ya selama itu masih oke Ya jalankan Artinya sebenarnya itu bukan tekanan Tapi itu memang jadi bagian Tapi kalau misal Kayak saya nih HSE Tiba-tiba Saya suruh Jadi orang purchasing Jadi tiba-tiba jadi orang yang lainnya Bidang departemen lain Nah itu namanya tekanan Itu bukan pekerjaan saya Dan saya gak ngerti itu Nah itu Nah tapi Itu tidak ideal Ya Dan itu potensi itu ada Pak Arief ataupun Mbak Tantri ya Itu ada beberapa memang HSE Yang kerjanya bergabung dengan Jadi GA Jadi HR Itu ada beberapa perusahaan itu masih ada Dan itu saya bilang Yang tidak baik Ya Itu ya Saya bilang Mbak Tantri ya Dan memang mencari kerja itu susah Artinya ya Tadi skill kita harus kita selalu tingkatkan Pendekatan skill itu banyak ya Satunya dengan mengikuti webinar seperti ini Ini kan menjadi ilmu yang bisa Mbak Tantri nanti bisa terapan ya Di tempat kerjanya Gitu Mbak Tantri jawaban dari saya Terima kasih Oke Nah ini ada pertanyaan juga dari kolom chat nih Pak Yang tadi sempat saya lihat Dari Pak Dita Sutanto Apa efek kepada pekerja Jika jadwal cuti yang terlalu lama Seperti yang dapat cuti yang tadi sudah Pak Tito Sampaikan sudah Sudah dapat cutinya dua minggu Setelah tiga bulan bekerja Secara terus menerus Nah ini ada efeknya enggak nih Pak Ke pekerja So far sih Yang saya alami di tambang Efek untuk pekerja sih Ya normal tadi ya Artinya Tingkat Kejenuhan ya Apalagi kalau dulu saya ditambangkan itu operator Biasanya operator Tambang itu Mengendari kendaraan itu Yang jenuh tiga Setiap hari Mendarai terus ya Risiko memang bisa menyebabkan Ada keselaka Dan Apalagi kalau orang itu Tidak bisa mengendalikan mentalnya Ya artinya Kegiatan di luarnya Dia tidak dikendalikan dengan baik Dan jelas itu sangat berisiko Itu tadi ya Pak Tanto ya Oke Jadi ya Sisi perusahaan itu Sudah menjadi bagian yang harus kita Terus kendalikan ya Monitor dari SR Oke Nah ini lanjut lagi Ibu Ria Dewi nih Sepertinya beliau ada pengalaman Ada rekan kerjanya Yang mengajukan resign Dengan alasan tingkat Lelahnya tinggi Nah hal ini Salah satunya Merasa Pekerjaannya yang overload Nah beliau Bu Ria ini Sudah Melakukan pendekatan Dengan memberikan penjelasan Bahwa pekerja Sudah ada tanggung jawabnya masing-masing Nah Bagaimana cara Melakukan pendekatan Yang bijak Sebagai seorang HSE Supaya orang yang Seperti ini nih Yang merasa lelah Pengen ngajukan resign Itu tidak jadi resign Seperti itu Pak Jawabannya sebenarnya ini Ini ya Menurut saya Biasanya Saya sambil candain ya Ingat Yang namanya kerja lelah Itu lebih baik Daripada kita nganggur Itu biasanya yang saya Akhirnya Saya candain ke sana Ya Itu salah satunya Mbak Ria ya Tapi sebalik itu Kita perlu sampaikan Lihat dulu Jawabannya sih seperti apa Apakah benar-benar itu overload Apakah memang karena Diri kita yang Tidak menyangkupi hal itu Kan itu Jadi itu menjadi pertanyaan Yang sebaliknya Karena Ini mohon maaf Ya Dan Karena Ini saya juga kan Melihat sekarang Apa namanya Kondisi dimana Tidak menangkupi hal ini Hal yang Wah itu tidak benar Pak Saya enak Sudah Saya setengah Saya siap untuk Dikerja dan segala macam Itu ya Itu untuk menjawab yang tadi Untuk menimpali jawaban saya Semoga itu salah Oke Baik Seperti itu ya Ibu Ria Lanjut lagi Dari Pak Kurniawan Kurniawan Terkait dengan Jam kerja nih Pak Yang dua Sif Kalau Sif Satu kan sampai jam Dari jam tujuh Sampai jam lima Kalau Sif Dua Dari jam lima Sampai jam tujuh Pagi lagi nih Pak Nah apakah itu Sebuah kenormalan Pak Untuk Jadwal Sif Dan Sif dua Bisa istirahat Tidur malam hari itu Bagaimana Atau Menggantikan waktu Tidurnya itu seperti apa nih Pak Oke Ini jam Tujuh tiga puluh Sampai jam tujuh Jam lima ya Artinya ini sebenarnya Kalau yang jam Tujuh tiga puluh Sampai jam Lima Ini malah Kurang nih Kurang setengah jam nih Eh sorry Lebih ya Lebih setengah jam Ini masih oke mas Ini masih oke Karena saya kerja pun Jam lapan sampai jam lima ya Normal itu Dan saya istirahat di jam Dua puluh sampai jam satu Normal Nah kemudian kalau yang Jam lima Sampai jam setengah lapan Ini yang lebih nih Artinya lebih dari Dua belas jam nih ya Beda dengan yang ini kan Tujuh tiga puluh Tujuh belas nih Nah ini artinya ya Kalau udah seperti ini Kalau memang ada Sif yang over Atau kemudian juga Kalau di tempat cahaya ya Atau kemudian kalau kita bicara Dengan regulasi Di bawah penawangan Menteri Kesehatan Orang bekerja dengan Di sif ketiga terutama Ya di sif malam Itu perlu ada namanya Tambahan asupan energi Atau kemudian disini Biasa dibilang namanya Apa Extra fooding Ya teman-teman Contohnya susu Atau makanan-makanan Yang menyebabkan Energi dia bertambah Yang secara kesehatan ya Diukur Bukan dengan Mungkin saya Jangan sebut menerek lah Saya sebutnya dengan Minuman benergi lah Itu contoh yang salah Bukan Tapi dengan misal Susu kan Contohnya itu Jauh lebih baik Dibanding minuman benergi Mungkin sekarang Kelihatan benergi Tapi padahal Di baliknya itu Ketika dia berlebihan Itu bisa menganggung Kerusakan organ tubuhnya ya Seperti itu Oke Baik seperti itu ya Pak Kurniawan Ada lagi nih Ini nyambung kan ya Masih opelan Toksik ini Oke ini gimana nih Pak Dari Ibu Dina nih Menghadapi rekan kerja yang Toksik dan jobless Kerjanya tidak jelas nih Pak Oke Ini Pak Dina Curhat nih kayaknya nih Ya gini Pak Dina Jawaban saya Yang namanya bekerja Itu saya 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 kebelian kerjakan Sudah berapa pindah tempat kerjanya Itu memang tidak ada yang ideal 1% Pasti ada kondisi-kondisi Yang memang Akhirnya saya harus Menyesuaikan dengan Wilayah tersebut ya Nah ini Ketika ditemukan seperti ini Yang penting Pak Dina Sudah bekerja sesuai dengan joblessnya Ya sudah menunjukkan dengan Atasannya Seperti itu Ya artinya Nggak usah perlu cari muka Nggak perlu Karena cukup muka kita 1 Nggak perlu jadi 2 Ya Nah artinya kemudian Kemudian kalau memang ternyata Tetap Pak Dina Ya dikarenakan tadi Ada pekerja teman yang toksik Atau kemudian jobless yang tidak jelas Kemudian bisa merugian Mbak Dina Ingat Sudah terakhir adalah Kita punya Tuhan Atau kita punya Allah Ingat Mungkin kita nggak dinilai baik oleh Rekan kerja kita Atau atasan kita Tapi kita punya Allah yang Akhirnya Ya sudah kita sesuai dengan jobless kita Kan gitu ya Mbak Dina ya Ya benar saya seperti itu mungkin Oke Satu pertanyaan lagi nih Pak Dari Ibu Urai Bagaimana kalau lulusannya Bukan dari K3 Tapi pada saat bekerja Langsung diarahkan ke HSE Nah agak bingung nih Khawatirnya jadi stres Nah harus bagaimana nih Pak Oke Memang ini Menjadi Saya bilang polemik juga Yang terjadi lapangan ya Memang dengan Menjadi orang K3 Sekarang sangat mudah Cukup training K3 Menjadi orang K3 Memang Tapi Ya gini Mbak Urai ya Pendekatan dilakukan Artinya Pertama pendekatan secara Artinya Mbak Urai Disini bidang akuntansi Jangan pernah lupakan basicnya Itu yang selalu saya bilang Kepada teman-teman yang Ketika saya ketemu di training Menangker ya Di media tamat Selalu saya sampaikan tuh Baik akuntansi Baik kemudian jurusan-jurusan lain Bukan dari K3 ya Saya sampaikan selalu pendekatan Dari internal apa Dari basicnya kalian Jangan pernah lupa basic kalian Artinya contoh gini Basic yang Mbak Urai kan akuntansi Artinya banyak berkaitan Dengan hitung-hitungan Angka uang dan segala macem ya Kira-kira K3 butuh nggak Bicara uang-uang dan segala macem Sangat butuh Nah pendekatannya dari situ Artinya pendekatannya secara membuat RAB yang sesuai Itu dan segala macem Nah artinya kemudian Mbak Urai perlu diskusi lagi Pak ini saya coba uraikan nih Harga sekian Dan diskusi dan segala macem Ini seperti apa ya Pendekatannya Artinya kemudian Pelabungannya seperti apa Karena Basicnya sekian nih Kalau kita bicara Secara keuangan sayang Saya ketahui Nah tapi kemudian juga Mbak Urai juga Jangan cukup sampai situ Mbak Urai juga harus terus Berkembang lagi Fahmi dari regulasi yang ada Mbak Untuk kemudian Karena K3 itu berdasarkan Regulasi semua ya Kita bicara regulasi Dan standar Nggak ada yang kata sayang Nggak ada kata Tito Nggak ada kata Pak Harif Nggak ada kata siapapun Tapi kata regulasi Dan standar Nah ini menjadikan Ancuan Mbak Urai Dalam pekerjaannya Dan saya yakin Mbak Urai bisa Walaupun memang Langkah di awal Agak lebih sulit ya Tapi saya yakin bisa kok Kita punya Bisa orang K3 Seperti itu Kunci di awal Identifikasi juga ya Itu Mbak Urai ya Baik luar biasa Tantangan ya Mbak Urai Buat Di bidang K3 Walaupun bukan dari Murni dari K3 Oke Pak Tito Karena pertanyaan Sudah habis Dan juga waktu Sudah menunjukkan Waktu pukul 3 sore Terima kasih teman-teman Semuanya sudah hadir Di webinar Siang hari ini Walaupun teman-teman Semuanya mungkin Sudah pada libur ya Ada yang sudah mudik Tapi juga tetap Ingin upgrade ilmu Di webinar kolega Dan sebelum kita Closing teman-teman Mari sama-sama Kita dengarkan closing statement Dari pembicara kita Kepada Bapak Tito Dipersilahkan Oke Closing statement Dari saya Di sini Tadi ya Walk is balanced Kita harus balance Dengan kehidupan kita Teman-teman Kaitan dengan stress Kemudian Atau psikologi tadi Kemudian dengan kehidupan kita Artinya kita butuh Liburan-hiburan Dan segala macamnya Nah itu sangat penting Dan kemudian Keluarga kita Ingat Kita bekerja di sini Di saya Ada keluarga Atau teman-teman Pasti ada keluarga Terlalu ingat Untuk keluarga Untuk kerja dengan aman Dan saya akhiri Ya tentunya Saya mohon maaf Sebesar-besar Apabila ada kalimat saya Kurang berkenan Salam untuk keluarga Terutama yang Mungkin teman-teman Ini Mungkin berapa hari lagi ya Kita Insya Allah Yang beragam muslim Kita Berayakan hari raya kita Teman-teman Saya ucapkan Minak Aydin Walfa Aydin Mohon maaf Aydin Patin Takapu minna Waalaikum Takapu minna Alial Karim Saya akhiri teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Tito Terima kasih teman-teman semuanya juga Sudah join ya Jangan lupa untuk Sabtu depan Walaupun Sabtu depan Kita sudah Apa namanya Sudah lewat dari Lebaran ya Tapi masih suara Sana lebaran Kita tetap hadir Webinar kolega Setiap hari Sabtu Jangan lupa Untuk join Ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama Ini saya share dulu Untuk grup telegramnya Di kolom chat Buat teman-teman semuanya Yang belum join ke grup telegram Silahkan join Karena untuk webinar Kita juga akan selalu Setiap Saat kirim Ke grup telegram Itu ya Oke Terima kasih teman-teman semuanya Seperti janji saya di awal Dan Tepat itu Jangan teman-teman Jangan dulu kemana-mana Karena saya akan memberikan Doorpress ya Kami akan memberikan Doorpress Yang akan mendapatkan Doorpress Sertifikasi auditor SMK3 Senjali 4.170.000 rupiah Gratis dari Media Tama Silahkan bisa di Klik raise hand ya Teman-teman Syaratnya adalah Sudah pernah mengikuti Ahli K3 umum Terlebih dahulu Kita putarkan Silahkan bisa Raise hand Nanti teman-teman Yang muncul Muncul ya Namanya Selamat Kepada Asep Makmun Apakah ada Saya cek dulu Asep Makmun Wih ada nih Asep Makmun Selamat kepada Atas nama Bapak Asep Makmun Mendapatkan Satu Doorpress Sertifikasi Auditor SMK3 Persembahan dari Media Tama Akademi Nanti Saya akan hubungi Pak Asep Jadi tunggu Whatsapp dari saya ya Pak Baik Terima kasih teman-teman Semuanya Jangan lupa Mengisi absensi Dan Jangan lupa Juga untuk join Ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama Karena Sabtu Rupan Kita akan melaksanakan Lagi webinar Setiap jam Satu siang Akhirnya Saya mengucapkan Terima kasih Saya Arief Purwadana Saya Tito Mengucapkan Wablai Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Tito Terima kasih teman-teman Semuanya Sehat-sehat Semuanya Selamat menikmati Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman